Pendekar Pemetik Harpa Jilid 27 Surat laporan dari Komandan Militer Kota Taitong itu dibungkus kain sutra kuning, bagian luarnya ditulis dengan tinta yang bermutu paling baik, di sebelah atas kiri diberi tanda nomor arsip dan di bawahnya terdapat tanda tangan Taikam penerima surat laporan itu yang tembusannya dikirim balik kepada si pengirim. Tapi kertas lempitan yang sekarang dipegang dan dibaca baginda ternyata dari kertas yang berkualitas rendah, jadi tidak memenuhi syarat sebagai surat laporan lazimnya. Sementara itu Cukian Sin sudah membuka lempitan surat dengan kertas kasar itu, lekas Hukian Seng menghampiri ke belakang, dari jarak yang agak jauh dia ikut membaca, tampak kertas kasar itu ditulisi huruf-huruf besar yang bergaya kuat dan indah, jadi tidak sesuai lagi sebagai laporan yang sudah ditentukan harus ditulis dengan huruf-huruf kecil yang rapi dan rajin. Hukian Seng kaget, serunya, ini siapakah yang menukar surat laporan ini? Cukian Sin gusar, bentaknya, kau tanya aku malah? Coba boka inilah surat tulisan Kim Tsu Che Chu yang ditujukan kepada aku. Hukian Seng mendekat maju serta membaca lebih cermat, baru sekarang dia melihat jelas baris pertama tulisan di atas kertas kasar itu berbunyi. Ciusan bin rakyat jelata dari kaum liar berani mati menyampaikan sepatah dua kata. Tanda petik, saking kagetnya Hukian Seng sampai gemetar, tiba-tiba dilihatnya di pojok sampul surat terdapat lempitan kertas lain yang terselip di dalamnya, lekas dia melolosnya keluar begitu melihat tulisan di atas kertas halus ini, tanpa terasa tangannya gemetar matanya melirik, agaknya dia tidak berani dan tidak ingin kertas tulisan ini dilihat atau diketahui oleh Seri Baginda. Tapi Cukian Seng cukup tajam. Siapapunnya? Serahkan kepadaku. Inilah surat laporan Locong Pinji yang asli, tapi belum habis dia bicara Cukian Seng sudah merebut surat laporan itu dari tangannya, setelah dibeber tampak di balik surat laporan ada huruf-huruf besar yang berbunyi demikian. Jerih melihat musuh seperti berhadapan dengan harimau, pandai membual lagi. Tanda petik. Cukian Seng membeber surat laporan Komandan Militer Kota Taitong dan surat lempit Kim Tsu Cecu di atas meja lalu dicocokkan satu dengan yang lain. Cukian Seng melayani dari samping, tampak junjungannya kadang mengerutkan alis, kejap lain berseritawa lalu manggut-manggut, ada kalanya menep pekur sekian lamanya seperti sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba mengetuk meja serta bernyanyi-nyanyi kecil entah apa yang sedang dipikir dalam benaknya. Yang terang sikapnya kelihatan kaget, senang dan lega, namun dalam rasa senangnya terselip juga rasa risau dan masgul. Walau Tan Tsiok Seng tidak tahu apa isi surat itu, tapi dia membadai Kim Tsu Cecu pasti memberi nasihat dan memberi pengarahan situasi dan kondisi dalam negeri, membeber seluk-beluknya serta menggambarkan bagaimana Sri Baginda harus bertindak di nasihatnya pula supaya dia tidak menyerah atau minta damai terhadap pihak Wat Su. Dalam hati Tsiok Seng, membatin, bila dia mau mendengar nasihat Kim Tsu Cecu kali ini ku rasa tidak perlu aku menemuinya secara langsung. Tengah berpikir, dilihatnya Tsu Kian Seng sudah angkat kepala, wajahnya masih mengulung senyum katanya kepada Tsu Kian Seng, beritanya sih lumayan. Berita tentang apa tanya Tsu Kian Seng? Pihak Kim Tsu Cecu mendapat kemenangan gilang-gemilang dalam pertempuran di luar Gambun Koan. Tsu Kian Seng heran, katanya, tapi dalam laporan Loh Congping. Kemenangan dicapai oleh pihak Kim Tsu Cecu jadi tiada sangkut perautnya dengan Loh Congping. Sudah jelas bahwa laporan Loh Congping ini, hektometer, huh, memang betul membuat dan menjilat belaka, situasi digambarkan sedemikian jelek dan buruk. Ku Kian Seng berkomentar, dari tanggalnya kedua surat ini dikirim dalam waktu yang sama, jadi tidak mungkin dalam satu tempat dan waktu yang sama, pihak Kuat Su sama-sama menghadapi dua peperangan besar. Dan lagi dinilai keseluruhan dari peperangan itu, yang satu bilang menang gilang-gemilang, yang lain justru bijang kalah total, ini, ini. Loh Congping berhadapan dengan musuh seperti melihat hari mau, ini memang benar, jadi laporannya ini terang palsu dan membual, dia mengharap tim selekasnya mengirim bantuan tentara dan rangsung, di luar kesadarannya diagunakan istilah Kim Tsu Cecu dalam mencemooh perbuatan Loh Congping. Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa Ku Kian Seng lebih percaya kepada laporan Kim Tsu Cecu dari laporan Dinas Komando Militer Kota Taito. Sampai di sini, mau tidak mau hati Tan Tsiok Seng amat girang, pikirnya, gelagatnya Raja Muda ini masih tidak terlampau bejat. Tak nyana tiba-tiba, didengarnya Ku Kian Seng menggumam dengan melamun, yang tim kuatirkan justru kelanjutan dari peperangan ini, kiriman surat Kim Tsu Cecu dia simpan, sementara surat laporan Komandan Militer Kota Taitong dia remas-remas lalu dilempar ke tempat sampah akhirnya dia menghela napas panjang. Walau dia tidak melanjutkan perkataannya tapi Ku Kian Seng pandai melihat sikap dan rona muka orang menebak isi hatinya, diam-diam dia sudah tahu kemana kiblat pikiran junjungannya. Ku Kian Seng yang sudah kelihatan tak berani banyak bersuara ini diam-diam bersorak dalam hati, katanya, bagi indah cekatan bertindak dan bijaksana dalam menentukan sikap, Hamba ada pendapat yang mungkin kurang enak didengar Kuping, sebelumnya mohon Baginda memberi ampun. Bukankah tim sudah lama bilang kepadamu, demikian ujar Ku Kian Seng. Tim memang memerlukan usul dan pendapat para pembesar jujur dan baik hati boleh kau katakan saja. Harap Baginda periksa dan pikirkan, pasukan negeri kalah perang sebaliknya kaum berandal mencapai kemenangan di medan lagaku Kira hasilnya tidak akan membawa untung bagi Baginda. Dapatmu memang tepat. Memang itulah yang tim khawatirkan, ujar Ku Kian Seng. Memang Kim Tsu Cechu akan membantuku dengan setia bila tim mau kerahkan pasukan besar negeri mengusir penjajah. Namun tim masih sangsiakan kesetiaan dan kejujurannya. Dan masih ada lagi. Walau kali ini dia mendapat kemenangan besar siapa tahu lain kali. Koma. Betul, timbrung Hau Kian Seng, kalah menang di medan laga adalah kejadian logis. Umpama benar Kim Tsu Cechu dapat menang perang betapapun dia adalah berandal yang menduduki satu pegunungan sebagai daerah kekuasaannya. Melulu, anak buahnya tidak lebih adalah kelompok campur aduk yang tidak karuan. Dan kalau bertempur sungguhan, mana mereka mampu menghadapi pasukan Watsu yang bersenjata lengkap? Kalau kita mengandalkan kekuatan kaum berandal ini, bila pihak Watsu mengerahkan seluruh kekuatan perangnya dan berhasil menumpas mereka, bukankah posisi kita serba repot dan runyam? Dalam keadaan keperet seperti itu, mana mungkin mereka mau menerima permintaan damai kita? Maklum Hau Kian Seng sudah disogok dan memperoleh banyak keuntungan dari Duta Watsu, begitu ada kesempatan maka dia membesarkan kekuatan musuh dan meruntuhkan semangat juang pihak sendiri. Lalu bagaimana menurut pendapatmu tanya Chu Kian Seng? Menurut pendapat hamba yang bodoh, mumpung memperoleh sedikit kemenangan ini kita adakan kontak dengan Watsu mengajaknya berunding, syarat yang kita ajukan mungkin bisa lebih menguntungkan bagi kepentingan kita. Chu Kian Seng menekpekur sejenak, katanya kemudian, setelah menemui, utusan rahasia pihak Watsu, sebetulnya tim akan merundingkan persoalan ini kepada pembesar lainnya dalam sidang balai rung besok pagi. Kalau begitu baiklah kita laksanakan sesuai rencana semula. Betul. Mari kita lihat sikap dan pendapat utusan rahasia Watsu ini bagaimana kenyataan dari hasil peperangan di luar yang bukan. Baginda akan dapat mengambil kesimpulan lebih jelas dari mulut mereka. Apakah sekarang juga kita undang mereka kemari? Baiklah, lekaskah suruh orang mengundang Tiang Sun Cho kemari. Baru sekarang Tan Chok Seng tahu, kiranya Tiang Sun Cho datang pula sebagai utusan rahasia. Maka seorang lagi yang akan diundang Baginda pasti adalah Maelok Hoatsu. Padahal Hukian Seng masih berada di atas loteng, bila kedua jago kosan dari Watsu itu sudah tiba, bagaimana mungkin dia bisa berhadapan langsung dengan seribah Ginda? Tengah dia bimbang, dilihatnya Hukian Seng melongokan kepalanya memandang keluar jendela. Ternyata Hukian Seng mendengar seseorang memanggil namanya, suaranya seperti mengambang dan tidak diketahui arah datangnya, sayup-sayup lagi seperti ada tapi juga tiada, entah itu suara manusia atau teriakan setan, tanpa sadar berdiri bulu kuduhnya. Melihat sikap dan rona muka orang agak ganjil Chukian Seng bertanya, Hukian Seng, apa yang kau lihat di luar? Setelah tersirap lekas Hukian Seng tenangkan hati, katanya, tidak apa-apa. Hamba ingin memeriksa keadaan di luar, akan kukerahkan tenaga untuk memperkuat penjagaan di luar. Diam-diam dia curiga kemungkinan Tan Chok Seng secara sembunyi-sembunyi telah menyelunduk masuk ke istana pula. Di samping khawatir Seng Raja tidak berani menandatangani surat perjanjian damai itu, tadi dia sudah kebacut omong besar, bila Tan Chok Seng betul-betul menyelundup ke yang simtiam ini, pamor dan kedudukannya sebagai komandan pasukan bayangkari ini sih boleh tidak usah dipikirkan, celaka bila Seri Baginda menjatuhkan vonis berat akan kesalahannya. Karena itu bila betul Tan Chok Seng menyelundup masuk, sebelum dia menerjang ke dalam yang simtiam dia sudah harus membekuknya. Sudah tentu dia juga tahu bahwa insan pasti datang bersama Tan Chok Seng, tapi dia yakin tenaga yang dia sebar di sekitar yang simtiam cukup kuat untuk menghadapi. Insan maka dia tidak perlu takut bila Tan Chok Seng memancingnya keluar meninggalkan tempat tugasnya. Chok Yam Seng berpikir sejenak, katanya kemudian, bolehlah kau memeriksa keadaan di luar. Sudah saatnya Kok Su dari Wat Su dan Tiang Chun Pue Chu tiba di sini, boleh kau wakili tim menyambut kedatangan mereka. Chok Seng memanggil dua wisu pembantunya masuk serta berpesan kepada mereka, aku akan keluar menyambut kedatangan utusan Wat Su, kalian di sini hati-hati menjaga keselamatan Baginda. Kedua wisu ini yang satu bernama Pak Ting, Chiang Bun Jin dari Eng Jiao Bun Sekte Utara. Seorang lagi bernama Kiang Suan, jago kosen yang liahai dalam permainan Pat Kuo Chiang. Kedua orang ini merupakan jago-jago top di kalangan wisu di Istana Raja, taraf kungfu mereka hanya setengah urat di bawah Hukian Seng, boleh dikata termasuk jago di antara jago. Dengan adanya mereka berada di samping Seng Raja, betapapun cukup kuat hanya untuk menghadapi insan seorang, maka dengan lega hati Hukian Seng berlalu. Baru saja dia keluar dan belum jauh meninggalkan Yang Sim Tiam, tiba-tiba didengarnya suara sear yang lirih, metukuping Hukian Seng setajam radar, kontan dia mengayun tangan memukul dengan Bik Hong Chiang, sebutir lempung kena dipukulnya hancur tapi mukanya kecipratan beberapa lempung lembut. Sebagai seorang ahli silat, sudah tentu dia tahu kalau lempung tadi ditimpukan oleh seorang ahli senjata rahasia. Dia kira pembokong itu adalah Tan Cio Ksing, karuan hatinya gusar, pikirnya, kau keparat ini berani mempermainkan aku, dia tidak ingin membuat ribut-ribut membuat kaget Seng Jung Jungan. Maka tanpa bersuara segera dia menubruk ke arah datangnya lempung. Beruntun orang itu menimpuk tiga kali. Hukian Seng selalu gagal menemukan jejaknya. Tanpa terasa dia dipancing semakin jauh meninggalkan Yang Sim Tiam. Karena tidak mendapat petunjuk selanjutnya dari orang itu, Tan Cio Ksing sedang berpikir apakah perlu sekarang dia menerjang ke dalam Yang Sim Tiam, tiba-tiba dilihatnya dua orang telah muncul di kiar Yang Sim Tiam. Sinar lampu yang menyorot keluar dari Yang Sim Tiam cukup benderang, maka Tan Cio Ksing yang sembunyi di atas pohon dapat melihat jelas. Yang jalan di depan adalah seorang taikam, dia bukan lain adalah samaran insan tapi yang berjalan di belakang ternyata mengenakan pakaian seragam bangsa Watsu, dia bukan lain adalah utusan rahasia pihak Watsu, yaitu Tiang Sun Chow. Tiga bulan yang lalu Cio Ksing pernah bertemu dengan dia, maka dia masih kenal tampangnya. Mau tidak mau Cio Ksing heran. Bagaimana bisa insan berada di samping Tiang Sun Chow? Sudah tentu cepat sekali dia sudah menduga mungkin Tiang Sun Chow yang ini adalah samaran Hon Chin. Tapi Hon Chin bersama L. N. San waktu menyelundup ke istana tadi sama-sama menyamar jadi taikam. Dalam waktu sesingkat ini dari mana dia bisa memperoleh seragam pakaian orang Watsu? Apalagi pakaian kebesaran seorang Puecu? Di saat hatinya bimbang dan bertanya-tanya sementara insan bersama Tiang Sun Chow sudah tiba di depan Yang Sim Tiam. Dugaan Tan Cio Ksing memang tidak meleset, yang menyamar Tiang Sun Chow bukan lain adalah Hon Chin. Ternyata di luar tahu Tan Cio Ksing, insan dan Hon Chin yang sembunyi di belakang gunung-gunungan telah disambit sebutir malam bundar. Setelah malam bundar itu dipecah, di dalamnya ada segulung lempitan kertas. Setelah dibeber tampak kertas kecil itu bertuliskan empat patah kata. Masuk gua ganti pakaian. Tanda petik. Itulah pesan orang yang memberi petunjuk jalan. Tanpa ragu insan dan Hon Chin menyelingap ke sana memasuki gua, di dalam gua memang ada seperangkat pakaian. Setelah diambil dan diperiksa, insan berkata, Hon Chichi bukankah ini seragam pakaian orang Watsu? Hon Chin cukup cerdik, segera dia paham. Katanya, orang itu suruh aku menyaruh Tiang Sun Chow. Perayawakan Tiang Sun Chow termasuk pendek di kalangan bangsa Watsu yang kekar besar. Tapi badannya masih lebih tinggi dari Hon Chin. Tapi ditumpukan pakaian ini terdapat sepasang sepatu slop yang berukuran tinggi, di dalamnya disumbat kapas. Bila Hon Chin memakai sepatu ini, maka tinggi badannya kira-kira sebanding dengan Tiang Sun Chow. Kepandaian merias Hon Chin sekarang mungkin susah dicari bandingannya di dunia, dibalik pakaiannya dia sumbat lagi dengan gumpalan kapas sehingga tubuhnya kelihatan lebih besar, sehingga samarannya lebih mirip lagi. Selalu dibawanya bahan-bahan keperluan rias lagi, segera dia ganti pakaian serta merias diri sendiri dibantu insan pula, maka sekejap saja dia sudah ganti rupa menjadi Tiang Sun Chow sungguhan, katanya tertawa, Adik In, mirip tidak samaranku. Jikalau tidak dia mati dengan teliti siapapun takkan bisa membedakan, sekarang malam gelap lagi, yakin kawanan wisu itu akan bisa dikelabui. Dugaan memang tidak meleset, ada empat wisu yang terjaga di luar yang simpiam, satu di antaranya pernah melihat Tiang Sun Chow, namun juga hanya melihat sekali saja, ternyata dia memang tidak curiga. Di luar dugaannya kawanan wisu itu memang tidak curiga kepada Tiang Sun Chow palsu, tapi justru curiga terhadap dirinya. Siapa-siapa taikam kecil yang selalu berada di samping raja mereka tahu jelas dan kenal baik, sebaliknya taikam yang disamar oleh insan, selama ini mereka tidak kenal dan belum pernah lihat. Padahal, urusan hari ini betapa penting artinya, bong tit kepala dari para taikam kenapa justru mengutus taikam kecil yang masih hasing? Tapi mereka hanya curiga saja, tidak berani menegur apalagi memastikan bahwa taikam kecil ini adalah metu-metu yang menyelundup dari luar. Maka wisu yang pernah melihat Tiang Sun Chow itu maju menyapa, harap pulek tunggu sebentar, lalu dia menoleh dengan dingin dia tanya kepada insan, agaknya kami belum pernah melihatmu, apakah bong kokong ada memberi tanda bukti melaksanakan tugas kepada kau? Kau harus tahu siapapun malam ini yang mau memasuki yang simtiam harus memiliki medali tembaga. Untung insan sudah siap, segera diakluarkan kipas lempit bergagang emas itu serta digoyang-goyang, katanya, coba kalian periksa dengan teliti apakah kipas ini tidak lebih berharga dari lencana tembaga bong kokong? Kipas gagang emas ini adalah kipas yang diberikan oleh Seng Raja kepada Xiao Ong Ya dari Watsu 3 bulan yang lalu. Di atas kipas ada lukisan kembang Cukian Sin serta sajak ciptaannya pula. Waktu dihadiahkan kepada pangeran kecil Watsu itu, Cukian Sin ada membubungi cap dan tanda tangannya. Sudah tentu kawanan wisu itu tiada yang tahu akan pemberian kipas ini, tapi mereka kenal cap dan tanda tangan junjungan mereka. Kipas pribadi yang dibubungi cap tanda tangan Seng Raja di tangan insan, sudah tentu jauh lebih kuat dan terpercaya daripada lencana tembaga bong kokong, kawanan wisu tidak berani mempersulit dirinya. Maklum jumlah taikam di istana ada ribuan, sudah tentu kawanan wisu itu tidak mungkin kenal seluruhnya. Wisu itu kira insan adalah taikam kecil yang belakangan ini mendapat kepercayaan Seng Raja, mana berani dia merintangi? Mendengar utusan Watsu telah tiba agaknya Cukian Sin melengak, katanya, lo cepat sekali kalian datang, kenapa Hu Chong Kuan tidak kelihatan? Dua wisu yang melindungi Seng Raja yaitu Pek Ting dan Ki Yang Suon jadi curiga, Pek Ting berkata, bukankah Baginda menyuruh dia menyambut mereka, mungkin mereka tidak bertemu di tengah jalan? Cukian Sin berkata, Tiang Sun Pulek Tim pernah melihatnya ku rasa siapa punya nyali sebesar itu berani menyaruh dirinya. Insan serahkan kipas itu kepada Han Chin, sambil menggoyang kipas Han Chin segera berlenggang naik ke loteng serunya, Tiang Sun Chou, Mohon bertemu dengan Raja Junjungan Dinasti Bing, Han Chin pernah tinggal di markas Kim Tsu Chai Chu, di markas itu ada tawanan orang Watsu, maka dia meniru logat orang Watsu bicara dalam bahasa Han, tiruannya ternyata mirip 80%. Sudah tentu logat suara Tiang Sun Chou tidak pernah diperhatikan oleh Cukian Sin, cuma lapat-lapat dia masih kenal bentuk wajahnya, namun dalam waktu sesingkat ini mana bisa dia membedakan apakah ini barang tulen atau palsu. Tapi melihat kipas emas itu, segera dia teringat akan kejadian yang menyenangkan dulu sehingga dia hadiahkan kipasnya itu kepada pangeran kecil bangsa Watsu. Melihat kipas itu hatinya terasa riang dan bangga, pikirnya, agaknya kipasku itu sengaja diserahkan kepada Tiang Sun Chou untuk diperlihatkan di hadapanku bahwa mereka menghargai karyaku, sungguh harus dipuji, dia kira orang sengaja menaruh hormat dan menghargainya maka kary ini memang amat berhasil daripada menjilat dengan kata-kata. Pepatah ada bilang kau menghargai aku satu kaki, aku menghormatimu satu tombak, apalagi Chu Kian Sin memang sudah sejak mula merasa juri terhadap orang Watsu, sekarang dia anggap dirinya sebagai raja dari negeri yang lemah. Menyambut kedatangan utusan besar negeri kuat, maka bergegas dia berdiri, katanya, dalam jangka tiga bulan Pulek harus pulang pergi menempuh perjalanan jauh, sungguh melelahkan. Tidak usah sungkan silahkan duduk, silahkan duduk. Melihat seng raja menyambut dengan riang dan mengucapkan kata-kata yang meyakinkan sudah tentu Peting dan Kiyang Suwon tidak berani curiga lagi bahwa Pulek yang satu ini tiruan? Tersipu-sipu mereka menarik kursi membersihkan meja lalu memberi hormat menyelahkan tamunya duduk. Dalam pada itu pintu kamar telah tertutup. Baru sekarang Cuk Yan Sin sempat melihat In San adalah taikam yang asing dan belum pernah dilihatnya, namun dia tidak ambil di hati, dia kira taikam ini adalah pembantu setia dan terpercaya dari Bong Tit. Melihat bibirnya merah gigihnya putih rapi, hatinya agak senang dan ketarik katanya, baiklah di sini tiada urusanmu, kau boleh keluar. In San mengiakan maju dua langkah memberi hormat, tiba-tiba tangannya bergerak membalik menutuk Hiat Su Peting. Dalam waktu yang sama Han Chin juga telah menutuk Hiat Su Kiyang Suwon dengan kipas lempitnya itu. Kung Fu kedua orang ini sebetulnya tidak lebih asor dari mereka, soalnya mereka sedang membungkuk, mimpi pun tidak pernah menyangka bahwa utusan Watsu ini bakal turun tangan membokongnya, mana mereka bisa menghindar, tanpa mengeluarkan suara keduanya roboh terkulai. Sudah tentu kejadian membuat Chu Kiyang Sin kaget setengah mati, mukanya pucat, ka, kalian si, demikian katanya tergagap. Sebelum siapa sempat diucapkan, In San sudah terima kipas lempit itu dari tangan Hon Chin terus di beber di depan Matu Chu. Kiyang Sin, katanya dengan tersenyum, apakah Baginda masih ingat janji pertemuan denganku dulu? Mohon maaf Bin Li, perempuan jelata, datang terlambat beberapa hari. Kuharap Baginda tidak bicara keras-keras. Kipas itu ada lukisan dan sajak tulisan Chu Kiyang Sin tapi di sebelahnya ada tulisan tangan Tan Chok Sing pula yang berbunyi. Janji tiga bulan, harap Baginda selalu ingat. Mengingkari janji dan kebenaran, tidak terampunkan oleh yang kuasa. Tanda petik. Sebelum meninggalkan istana Tempo Hari Tan Chok Sing pernah meninggalkan pesannya ini di hadapan Chu Kiyang Sin sebagai peringatan tegas. Mana Chu Kiyang Sin berani melupakan melihat huruf-huruf besar di balik kipas itu hatinya gugup seketika. Lalu dia ini, matanya melirik ke arah Hon Chin, baru sekarang dia sadar, makin dia mati Tiang Sun Chu yang satu ini agak berbeda dengan Pulek yang pernah dilihatnya tiga bulan yang lalu, tapi juga tidak mirip Tan Chok Sing. Insan berterus terang, katanya. Dia ini bukan Tiang Sun Pulek, dia adalah teman baikku Nonahan. Lega sedikit hati Chu Kiyang Sin, pikirnya, pemuda itu tidak datang syukurlah. Nonain, kakakmu pernah membuat pahala besar bagi negara, ayahmu pun menjadi pembesar beteladan, keluargamu adalah keluarga pembesar setia bagi kerajaan, tim tidak pernah melupakan jasa-jasa baik keluargamu. Ada persoalan apa boleh kau bicarakan di depanku, silahkan duduk. Memang ada persoalan yang ingin ku bicarakan dengan kau maka aku datang pula kemari, tawar suara insan umpama aku mau membunuhmu sekarang, semudah aku membalikan telapak tanganku saja. Setelah lenyap rasa kagetnya hati Chu Kiyang Sin menjadi tenang dan mantap, pikirnya, bila kau tidak membunuhku urusan sih gampang diselesaikan, maka dengan suara lembut dia berkata, baik apa yang ingin kau utarakan, boleh kau kemukakan di hadapan tim, tim pasti menuruti kehendakmu. Apa yang perlu ku katakan di dalam surat Kim Tsu Che Chu sudah dijelaskan, sekarang tergantung sikap baginda apakah kau mau menerima nasihat baiknya. Peperangan adalah urusan negara, menyangkut kehidupan urat nadi bangsa dan tanah air, soal ini ku kira tim masih harus berpikir secara cermat. Kami sudah memberi waktu tiga bulan untuk kau berpikir panjang, seorang laki-laki harus berani berkeputusan dalam sepatah kata, apalagi kau adalah raja yang berkuasa, apapula yang membuatmu bimbang, belum habis dia bicara tiba-tiba dilihatnya mimik Chu Kiyang Sin agak ganjil seperti hendak menekan atau menyembunyikan perasaan, tapi perasaan kaget dan senang itu tak kuasa dia tutupi. Tergerak hati Insan, mendadak dirasakan angin berkesur ada orang membokong di belakangnya. Pembokong ini adalah Pek Ting yang tadi telah ditutup Hiat Sonia, ternyata luekang Pek Ting memang tangguh, tadi Insan kurang teliti menutup tidak dengan Jong Ji Hoat. Setelah mengatur napas dan mengerahkan luekang ternyata Pek Ting berhasil membebaskan tutupkan jalan darahnya. Sedikit pun Insan tidak siaga, sergapan ini sebetulnya takkan bisa dia hindarkan, untung dia melihat mimik muka Chu Kiyang Sin aneh otaknya cukup cerdik lagi, meski belum tahu apa yang bakal terjadi secara refleks dia menggeser ke samping. Dia berhadapan dengan Raja berarti membelakangi Pek Ting. Cengkraman Pek Ting memang mengincar tulang pundaknya kalau bibakut kena dicengkrami musilatnya. Yang pernah diakinkan Insan akan punah seketika. Gerakan menghindar ke samping tanpa sengaja justru tepat dan berhasil menyelamatkan dirinya. Krak jari-jari Pek Ting mencengkram bolong meja. Karena serangan luput, sigap sekali dia sudah membalik seraya mencengkram ke arah Hon Chin. Pek Ting adalah Chiang Bun Jin Eng Jiao Bun Sekte Utara, Kim Najiu Hoat yang diakinkan jarang ketemu tandingan di Bulim. Melihat jari lawan sekuat baja, mau tidak mau Hon Chin tersirap kaget. Cepat sekali Insan sudah memutar tubuh, pedang sudah terlolos terus menusuk. Wut, Wut dua kali gerakan tangan Pek Ting meneru menyerang untuk memeladiri Han dan In kena didesak mundur beberapa langkah. Setelah mendengus baru saja dia hendak berteriak, tiba-tiba tubuhnya mengejangkaku seperti kena sihir saja berdiri mematung, kedua tangannya bergaya seperti hendak mencengkram, wajahnya beringas dengan mulut menyeringai, keadaannya kelihatan lucu menggelikan. Tiada angin, tiba-tiba daun jendela terbuka sendiri, sesosok bayangan laksana panah tiba-tiba menyeplos masuk. Pendatang ini adalah Tan Tsiok Sing. Sembunyi di atas pohon dari ketinggian dia dapat melihat jelas keadaan di dalam rumah. Melihat Pek Ting menyergap dari belakang Insan segera dia bertindak, sebelum tubuhnya menerjang masuk senjata rahasianya telah bekerja, senjata rahasia yang digunakan adalah biji buah yang baru dipetiknya di atas pohon. Gerakan Tsiok Sing cepat dan seonteng daun melayang, dari pohon dan meluncur ke dalam ruang tumpah mengeluarkan suara. Sehingga kawanan wisu yang jaga di bawah tiada satupun yang memergoki perbuatannya. Tapi suara ramai di atas loteng, mereka sih sudah mendengarnya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di atas loteng, namun mereka tahu bahwa Baginda sedang berunding dengan utusan. Rahasia negeri Watsu, jikalau mereka tidak diminta naik ke loteng, betapapun mereka tidak berani gegabah bertindak. Seorang wisu berkata bisik-bisik, agaknya orang Watsu berangasan dan kasar, karena gusar Baginda menderbatnya sehingga terjadi perang mulut. Suara tadi mirip orang yang mengebrak meja. Entah Baginda atau orang Watsu tadi yang mengebrak meja? Wisu lain berkata, kalau demikian ku rasa tidak perlu kita risaukan. Wan Giap adalah wisu tertua di dalam pasukan Bayangkari yang bertugas di istana, sudah puluhan tahun dia setia kepada kerajaan, sejenak dia berpikir, lalu katanya, jikalau Baginda yang dihina orang Watsu, ku rasa kita tidak boleh berpeluk tangan. Hu Chong Kuan tidak berada di sini, umpama terjadi sesuatu di luar dugaan siapa di antara kita yang harus bertanggung jawab. Menurut umatku, satu di antara kita perlu naik melihat keadaan. Tiga wisu temannya cuma menggeleng, katanya, mencuri dengar perundingan Baginda dengan utusan Watsu bisa dihukumati, jikalau kau berani menanggung akibatnya boleh kau saja yang naik. Seorang lagi bicara, justru karena Hu Chong Kuan tidak di sini, kami tidak berani sembarangan bertindak tanpa mendapat perintahnya. Wan To Ako, kau berani, boleh kau mewakili kami naik ke atas. Ai, kami memang bernyali kecil yang kami harapkan hanya selamat, aku tidak ingin mengejar jasa. Wan Giap yakin dirinya adalah wisu tertua yang biasa mendapat kepercayaan dan disayang Raja, terhadap Seng Junjungan dia memang amat setia, makin dia pikir hatinya makin khawatir, akhirnya dia menepuk dada, katanya, baiklah biar aku naik ke atas. Setelah menutup Hiatsu kedua wisu pula, lekas Tan Chok Sing membalik tubuh merenggut Chu Kian Sin serta mengancam, aku tidak bermaksud jahat kepada Baginda. Tapi Baginda harus bertindak menurut petunjukku. Jikalau satu di antara kami ada yang cedera aku pun tidak akan menjamin keselamatan Baginda. Saking ketakutan dan kaget muka Chu Kian Sin pucat pasti, katanya gemetar, baiklah aku mendengar petunjuk Hiapsu, biasanya dia yang memberi perintah, kapan dia pernah tunduk kepada orang lain, selama hidup mungkin baru sekali ini dia bilang mau menerima petunjuk orang lain. Tanpa sungkan Tan Chok Sing segera berbisik di pinggir telinganya memberi petunjuk apa-apa. Pada saat itulah terdengar derap langkah naik ke atas, Wan Giap si wisu tua telah naik ke atas loteng. Meski bernyali besar, namun Wan Giap tidak berani gegabah. Didengarnya Chu Kian Sin membentak, siapa di luar mana dia berani mendorong pintu, tersipu-sipu dia berlutut di luar pintu serta berseru, hamba Wan Giap sengaja naik kemari untuk melayani Baginda. Chu Kian Sin membentak, kau adalah wisu tertua, kenapa masih tidak tahu aturan. Tanpa tim yang mengundang untuk apa kau kemari. Mengingat jasamu selama ini setia dan berbakti kepada kerajaan, kali ini tidak kutimpakan hukuman kepadamu lekas menggelinding ke bawah. Wan Giap berkeringat dingin, tersipu dia mengiakan terus merangkak turun ke bawah loteng. Meski kaget dan ketakutan namun hatinya lega. Karena dia sudah mendengar suara junjungannya jelas bahwa seng raja tidak kurang suatu apa. Padahal suara makian Chu Kian Sin juga gemetar. Tapi karena Wan Giap sendiri juga gemetar mana dia memperhatikan secermat itu. Kalau hati Wan Giap sudah lega, adalah perasaan Chu Kian Sin makin tertekan. Padahal Tan Chok Sing paling dia takuti, lalu apa yang akan dilakukan Tan Chok Sing pada dirinya? Tan Chok Sing membimbingnya duduk, lalu memberi hormat. Katanya, aku terlambat beberapa hari, mohon Baginda memaafkan. Walau hanya penghormatan biasa sebagaimana lazimnya yang terjadi di kalangan rakyat jelata, Chu Kian Sin merasa lega juga, pikirnya, gelagatnya mereka tidak bermaksud jahat terhadap tim. Katanya, Hiap Su tidak usah banyak adat, tim tidak akan menyalahkan kau. Entah kedatangan Hiap Su kali ini, kalem suara Tan Chok Sing. Percakapanmu dengan nona yang tadi sudah ku dengar jelas, kedatanganku kali ini hanya mengulang pertanyaan lama. Apakah harus angkat senjata melawan serbuan Wat Su atau akan minta damai kepada mereka, apakah kau masih belum memutuskannya? Chu Kian Sin tertunduk diam, hatinya berpikir, kenapa utusan Wat Su belum juga tiba? Chu Kian Seng kenapa pergi begini lama padahal setengah jam lebih lewat? Tan Chok Sing berkata lebih lanjut, ku harap Baginda tidak banyak curiga. Jikalau Kim Chu Ce Chu ingin jadi raja, kenapa di saat pasukan Wat Su menyerbu ke Taitong dia angkat senjata melawannya, tidak mengalihkan sasarannya merebut tahta kerajaan, padahal kekuatannya ibarat telur menumbuk batu, betapa besar korban yang telah dideritanya? Kini mereka terpencil di luar gambun kean tapi masih gigi melawan musuh demi kemerdekaan usaha dan bangsa. Harap Baginda berpikir lebih cermat, mungkin Baginda berpendapat, minta damai dan terima dihina dapat bertahan hidup. Sementara sebaliknya menurut pendapatku, bangsawat suliar dan punya ambisi besar mereka tidak akan memberikan kehidupan tenteram dan sejahtera kepadamu. Kepada rakyat jelata yang hidup tertindas dalam kemiskinan. Bila tiba saatnya mereka menyusun kekuatan besar menyerbu datang mungkin singgah sana Baginda pun takkan bisa dipertahankan lagi. Daripada Baginda dihina dan ditipu oleh bangsawat Su, mumpung sekarang ada kesempatan untuk mencapai kemenangan kenapa tidak kau bangkit melawannya. Pidato Tan Chok Sing memang tidak enak bagi pendengaran Seng Raja, tapi tepat mengorek penyakit hati Chu Kian Sin, rasa curiganya terhadap Kim Tsu Che Curada berkurang. Di samping itu dia memang merasa keki dan penasaran melihat sikap pengah orang-orang Wat Su meski dia bukan seorang raja besar yang memiliki kemampuan besar pula, tapi juga bukan Raja Lalim yang terlalu ceroboh, mendengar anjuran Tan Chok Sing semangat terbakar jiwa patriarknya bangkit. Akhirnya Chu Kian Sin manggut-manggut, katanya, utusan Wat Su sebentar lagi akan tiba, baiklah Tim akan menerima petunjuk. Bagaimana pula persoalan Liong Bun Kong tanya Insan Tim tahu dia adalah musuhmu, besok juga Tim akan pecat dia dari semua jabatan. Bangsat tua itu merugikan rakyat dan negara, tujuanku bukan melulu untuk menuntut balas sakit hati pribadi. Hukuman yang Baginda jatuhkan kepadanya ku rasa terlalu ringan. Lalu bagaimana menurut pendapatmu? Tolong Baginda memberi surat kuasa kepadaku, biar aku yang membekuk bangsat tua itu, Ujar Insan Chu Kian Sin masih ragu-ragu tapi akhirnya dia terima permintaan Insan semula dia masih ingin melindungi dan mempertahankan Liong Bun Kong tapi setelah dipikir lebih mendalam, bila kepala Liong Bun Kong terpenggal tapi dapat meredakan kemarahan masa bukankah ada manfaatnya juga bagi dirinya. Maka dia berkata, baik, boleh kau susun redaksinya nanti Tim. Yang tanda tangan dan dibubungi Capula, dalam kamar itu tersedia lengkap peralatan tulis, hanya beberapa kejap Insan sudah rampung menulis surat kuasa itu. Pada saat itulah di luar tiba-tiba terjadi keributan. Seorang membentak, kurang ajar, kalau aku bukan. Tiang Sun Kepulek, lalu siapa Tiang Sun Kepulek ucapan bahasa. Han orang ini amat fasih tapi logat suaranya terang dan nyata bahwa dia adalah Tiang Sun Cho, utusan rahasia Wat Su Yang Tulen. Suara seorang yang lain kedengaran amat jelek, seperti gesekan benda logam, Kalian sedang apa di sini? Hayo tunjukkan tempatnya aku akan bicara dengan rajamu. HMM siapa berani menghadangku yang bicara bukan lain adalah Kok Su Negeri Wat Su, Melo Ho At Su adanya. Sengaja dia mau pamer luwakangnya yang tangguh suaranya mendengung keras, Chu Kian Sin yang ada di atas loteng merasa peka telinganya. Sebetulnya bujukan Tan Chok Sing sudah termakan oleh Chu Kian Sin, Kini mendengar utusan Wat Su telah tiba hatinya menjadi gugup dan gelisah. Tapi dia pun merasa heran, kemana si Ho Kian Seng yang membawa mereka kemari? Insan berkata, Baginda tidak usah gugup biar kami yang menghadapi mereka, Supaya selanjutnya tidak berani bertingkah di hadapan Baginda. Bagaimana Insah akan melayani utusan Wat Su, baiklah ku kesampingkan dulu. Mari kita ikuti pengalaman Ho Kian Seng. Mengudak jago kosen yang mempermainkan dirinya, Tanpa terasa Ho Kian Seng terus mengudak sampai pojok si Ho Awan yang belukar dan jarang diinjak orang. Betapapun Ho Kian Seng adalah orang yang berpengalaman, Akhirnya dia sadar, pikirnya, Kung Fu Tan Chok Sing pernah kusaksikan. Ilmu pedangnya amat tinggi, ginkangnya juga tidak lemah. Tapi ginkangnya tidak setinggi ini, mungkin aku salah rabah orang yang mempermainkan aku bukan dia. Mau tidak mau hatinya jadi tidak tentram. Walau aku sudah mengatur segala sesuatunya, tidak takut dipancing dari tempat dinasku, Bila Tan Chok Sing dan Insan bergabung dengan ilmu pedang mereka menerjang masuk ke Yang Sim Tiam, Pek Ting dan Ki Yang Suon jelas bukan tandingan mereka. Em, ya, entah My Lo Ho Atsu dan Ti Yang Sun Cho sudah tiba di Yang Sim Tiam belum. Bila mereka sudah tiba di sana, My Lo Ho Atsu pasti dapat menghadapi mereka. Tengah dia kebingungan sayup-sayup tiba-tiba didengarnya suara My Lo Ho Atsu yang lagi marah-marah. My Lo Ho Atsu berkauk-kauk sambil berlari, padahal mereka belum tiba di Yang Sim Tiam. Tapi Hukian Seng dapat membedakan arah datangnya suara maka dia tahu bahwa My Lo Ho Atsu sedang menuju ke Yang Sim Tiam. My Lo Ho Atsu memaki dengan bahasa Mongol sayup-sayup Hukian Seng hanya paham sepatah dua patah kata, karena pulang pergi dan memaki, kurang ajar, karuan Hukian Seng melengah heran, pikirnya, siapa yang berani berbuat kurang ajar kepada mereka? Karena tidak tentram, Hukian Seng tidak berani mengudak jago kosen yang misterius tadi. Tapi baru saja dia putar badan, bayangan misterius itu mendadak muncul, terasa angin menyam bertautau orang telah menyergap di belakangnya. Reaksinya Hukian Seng cukup cekatan, secara refleks dia membalik tangan mencengkram ke belakang. Suaranya masih dekat di kupingnya, tak nyana cengkramannya mengenai tempat kosong. Begitu Hukian Seng menoleh, dilihatnya sesosok bayangan hitam menyelingap ke semak-semak kembang. Orang itu sudah menampakkan diri, tapi Hukian Seng belum melihat bentuk wajahnya tapi akhirnya dia melihat juga bayangannya. Dia seorang gembong silat, cengkramannya tidak berhasil namun dia sudah tahu bahwa luekang orang ini sedikit di bawahnya. Tapi meski dia sudah tahu namun ginkang sendiri jauh ketinggalan, bila kejar-mengejar ini dilanjutkan, mungkin pihak sendiri yang bakal runyam. Akhirnya dia sadar, orang ini melibatku di sini, jelas tujuannya menahanku selama mungkin, kenapa aku harus ditipunya. Setan alas, kau tidak berani keluar, memangnya aku harus melayanimu di sini, biar malam ini kuampuni jiwamu. Demikian bentak Hukian Seng. Orang itu tertawa, katanya, setan alas, kau tidak berani mengejar, aku justru ingin bermain petak dengan kau. Kali ini Hukian Seng sudah siaga, begitu merasa angin menyamber kedua tangannya segera bergerak, pun luich yang dilancarkan dengan 90% tenaganya. Aduh, orang itu menjerit. Hukian Seng kira orang itu terluka, hatinya girang. Tak nyana belum lenyap suara jeritannya, orang itu telah berkata pula, syukur aku selamat. Tidak kena, begitu dia menoleh seperti tadi dia hanya melihat bayangan orang sekali berkelebat telah lenyap di balik rumpun kembang. Meski berkepandaian tinggi bernyali besar, mau tidak mau Hukian Seng tersirap hatinya, gerak-gerik orang ini laksana setan gentayangan aku harus hati-hati jangan terbokong olehnya. Kali ini dia sudah kapok dan tak berani menoleh lagi, segera dia angkat langkah seribu lari menuju ke Yang Simtiam. Baru setengah jalan dia ketemu seorang Taikam yang sedang lari kencang dengan napas sengal-sengal. Hukian Seng kenal Taikam ini kepercayaan Bong Tid. Kali ini Bong Tid mengutus Taikam ini untuk menemani utusan Watse menghadap kepada Baginda. Hampir saja mereka bertumbukan, keduanya sama-sama kaget. Eh, Hu Chong Kuan, kenapa kau tidak berada di samping Baginda, kau berada di sini malah? Bukankah Bong Kokong mengutusmu menemani utusan Watse menghadap Baginda? Kenapa seorang diri kau berlari-lari sifat kuping? Tanpa berjanji kedua orang sama mengajukan pertanyaan. Hukian Seng berkata, semula tujuanku memang hendak ke tempatmu menyambut utusan Watse, tadi ku dengar suara Milo Hoatse yang marah-marah. Aku tahu kalian sudah menuju ke Yang Simtiam, ku kira kau telah temani mereka. Apakah yang telah terjadi? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, tutur Taikam itu, kejadian memang aneh dan ganjil. Baiklah, coba kau jelaskan kejadian yang menimpa dirimu, nanti kita menganalisa bersama. Bukankah Baginda berjanji akan menerima utusan Watse pada kentongan ketiga, akhirnya ditunda setengah jam lagi. Milo Hoatse sudah kurang senang. Tak tahu. Ada kejadian apa? Tak nyana, tiba saat yang ditentukan Tiang Sun Pulek tidur di ranjang tidak bisa bangun. Oh, dia, dia dibokong orang? Bukan begitu saja, pakaiannya malah dibelceti orang. Hukian Seng kaget, teriaknya, wah celaka, pasti seseorang telah menyaruh dirinya menemui Baginda. Tanpa banyak bicara segera Hukian Seng berlari kencang meninggalkan si Taikam berdiri terlongong. Dengan marah-marah akhirnya Milo Hoatse dan Tiang Sun Co tiba di depan yang simtiam. Sambil membusung dada Tiang Sun Co berseru, apakah raja kalian ada di sini? Lekas beritahu padanya, aku sudah datang. Kawanan wisu yang dinas saling pandang, katanya seseorang, cuan ini. Tiang Sun Co naik pitam, sentaknya, kau ini anggota bayangkari yang bertugas jaga di sini malam ini. Wisu itu mengiakan Samlil Manggut. Tiang Sun Co mendengus, rasa gusarnya makin bertambah. Kalau benar kau petugas jaga di sini kenapa tidak tahu siapa yang malam ini akan diterima rajamu di yang simtiam ini? Aku inilah Tiang Sun Pulek dari Wat Su. Wan Giap, wisu tertua tampil ke depan, katanya, apa betul kau ini Tiang Sun Pulek? Lalu kenapa, maksudnya mau tanya kenapa tiada Taikam yang mengiringi mereka, karena menurut kebiasaan dan rencana yang telah disepakati, kedatangan mereka sebenarnya diiringi seorang Taikam yang dapat dipercaya dengan membawa rencana tembaga sebagai tanda dinas. Memangnya Tiang Sun Co sudah marah dan penasaran, karuan dia tak kuat menahan gejolak penasarannya lagi, semprotnya, bedebah, kalau aku bukan Tiang Sun Pulek lalu siapa Tiang Sun Pulek? Aku tidak maki kalian bertugas tidak genah, malah memeriksa diriku. Minggir, biar aku masuk sendiri menemui Chu Kian Sin, tak usah kalian memberi laporan. Wan Giap adalah wisu tua yang paling setia kepada Raja, mendengar Tiang Sun Co kurang ajar langsung menyebut nama junjungannya, hatinya marah juga, pikirnya, umpama benar kau ini utusan Wat Su, tapi petingkah dan seangkuh ini. Betapapun aku tidak akan biarkan kau kurang ajar terhadap junjungan kita. Maka dia coba bicara halus, maaf, dalam istana ada tata tertib, harap Chu Wan tunggu sebentar, dengan menyeringai dingin Wan Giap mengadang di depannya. Tiang Sun Co berjing krak gusar. Tata tertib kentu tanjing. Minggir. Wan Giap memang sudah siap waktu mengadang di depan orang, kedua jarinya segera menutup ke lo Kiong Hoat di tengah telapak tangan lawan yang memukul tiba, sementara sisa tiga jarinya yang lain agak ditekuk, itulah salah satu gerakan Li Hai dari Liong Jiao Jiu. Sebagai ahli silat, sekali turun tangan, lantas tahu apakah lawannya berisi. Mau tidak mau Tiang Sun Co kaget juga, insaf dirinya bukan tandingan Wan Giap lekas dia menarik tangan. Kalau benar Chu Wan adalah utusan Wat Su ku harap kau menjaga harga diri, demikian kata Wan Giap tawar sambil menarik gerakan Liong Jiao Jiu. Tiba-tiba Mailo Hoat Su melangkah lebar dalam matanya seolah-olah tiada Wan Giap yang berdiri di depannya. Jari Wan Giap segera mencengkram, Mailo mengebas lengan baju, kontan Wan Giap sempoyongan tujuh tindak, setelah berputar dua lingkar baru dia berhasil kendalikan dirinya. Ternyata dalam kebutan lengan bajunya, Mailo Hoat Su telah kerahkan tujuh lapis Liong Siang Keng. Untung yang melawan adalah Wan Giap, kalau wisu lain tanggung sudah jatuh terjengkang sung sang sumbel. Mutiara sebesar beras juga coba memancarkan cahaya, demikian jengit Mailo Hoat Su, sudah tahu keliahayanku. Pulek, mari kita masuk coba siapa berani merintangi. Pada saat itulah seorang taikam beranjak keluar sambil memegang kipas lempit. Taikam ini jelas adalah samaran insan menuding dengan kipasnya insan membentak, ada apa ribut-ribut di sini? Wan Giap segera menyahut, ada orang yang mengaku sebagai utusan Wat Su minta bertemu dengan Baginda. Baginda sudah tahu. Baginda ada perintah suruh orang yang mengaku sebagai utusan Wat Su masuk menghadap kepadanya. Kurcaci, maki tiang sunco penasaran, aku ini jelas adalah utusan Wat Su, kenapa dikatakan mengakui? Mailo tahu di belakang kejadian ini pasti ada sebabnya. Maka dia berkata, Pulek tak usah marah, setelah kita berhadapan dengan Cukian Sin nanti tanyakan persoalannya. Insan menuding pula dengan kipasnya. Yang diundang hanya orang yang mengaku sebagai utusan Wat Su, Hwesho ini dilarang masuk. Mailo Ho Atsu adalah kok su negeri Wat Su. Kedudukannya lebih tinggi dari tiang sunco. Mendengar Cukian Sin hanya mengundang tiang sunco, karuan gusarnya bukan buatan. Sementara itu banyak wisu telah lari mendatangi, Wan Giap segera memberi tanda Mailo Ho Atsu segera dikurung rapat. Melihat dirinya dikurung, Otak Mailo Ho Atsu malah menjadi jernih, Pikirnya, Tidak sukar aku membunuh habis kawanan wisu kentut busuk ini, Bukankah urusan malah runyam? Baiklah hari ini aku telan penghinaan demi tercapainya rencana besar, Biar hari ini aku mengalah, Biar tiang sunco seorang diri menemui Cukian Sin. Asal perjanjian damai sudah ditanda tangani, Apapun kehendak kami dia harus tunduk dan melaksanakannya, Coba saja apa dia berani menentang kehendakku untuk menghukum mati kawanan wisu ini. Bahwa Mailo Ho Atsu tidak berani mengumbar amarah, Sudah tentu tiang sunco juga hanya menelan penasaran, Seorang diri dia ikut isanai keloteng. Hang Jin yang menyaruti yang sunco sementara itu sudah berganti pakaian mengenakan seragam taikam, Sementara Pek Ting dan Kiyang Suon yang tertutup hiat sonia masih berdiri kaku dengan gaya masing-masing yang lucu. Tan Ciuok Sing memang berpakaian sekolah, Kini dia mengenakan serenceng kalung mutiara berdiri di belakang Cukian Sin pura-pura menjadi pelayan pribadinya. Begitu ingsan membawa tiang sunco masuk ke kamar dinas di mana Cukiam Sim bekerja, Daun pintu titik yang tebal dan besar itu segera dia tutup dan kunci. Tiang sunco tidak tahu kalau Pek Ting dan Kiyang Suon tertutup hiat sonia, Melihat gaya mereka amarahnya makin berkobar, Pikirnya, kurang ajar, Cukian Sin suruh kedua wisu ini petingkah untuk menghinaku, Memangnya aku gampang digertak dengan membusung dada segera dia berkata lantang, Kon Agung dari Watsu ada perintah untuk menyampaikan salam hormatnya kepada Raja Dinasti Bing. Oh, Cukian Sin mengangguk, silahkan duduk. Tak tahan tiang sunco menahan emosi serunya keras, Kedatanganku ini untuk membicarakan perjanjian damai, Tolong tanya Baginda, orang-orangmu ini sedang main apa, bertindak. Kurang ajar, belum sempat dia mengucapkan kata-katanya, Tan Cok Sing telah menghardiknya, Tiang sunco, dihadapan Baginda Raja kau petingkah. Tiang sunco kira dia hanya sebagai pembantu sekretaris yang akan membuat notulan pembicaraan hari ini, Hakikatnya dia tidak pandang sebelah mata, Bentaknya, aku belum menuding kalian, kalian malah menuding aku. Hektometer, kau ini barang apa, berani kau membacot di sini. Sikap kasar tiang sunco sudah diduga oleh Tan Cok Sing, Bagaimana dia akan menghadapinya juga telah dia rancang. Bersama Chu Kian Sin, Segera dia memberi lirikan matuk kepada Chu Kian Sin. Pertama Chu Kian Sin memikirkan keselamatan jiwa sendiri, Kedua melihat sikap tiang sunco yang jumawa, Hatinya keki maka segera dia bertindak sesuai pesan Tan Cok Sing tadi, Bentaknya sambil mengebrak meja, Kau ini utusan watsu yang mau minta damai terhadap timbukan. Begitu dia gebrak meja meski tidak keras tapi tiang sunco sudah dibuat kaget setengah mati, Matanya mendelik, Katanya, Betul. Aku membawa mandat penuh sebagai wakil kan agung, Memangnya baginda belum tahu? Tim tahu. Tapi apa kau tahu siapakah Tan Haksu ini? Tiang sunco kira, Pemuda ini paling adalah pembesar kesayangannya, Tetap angkuh dia berkata, Dia siapa? Omongnya kasar, Kenapa baginda membelanya? Dia ini pun sebagai wakil tim sepenuhnya. Kau ingin damai boleh kau bicara dengan dia. Kaget dan gusar pula hati tiang sunco, Katanya, Soal ini menyangkut urusan besar nasib negara, Kenapa baginda mengajukan wakil, Umpama perlu kemohon supaya baginda mengganti seorang lain. Siapa utusan kan agung kalian, Tim tidak peduli. Siapa wakilku yang akan berunding dengan kau kalian pun tidak perlu turut campur. Kau harus tahu di garis mana kau berbicara, Di sini kau harus tunduk kepadaku, Tim yang berkuasa, Di bawah pengawasan Tan Chok Sing dengan membesarkan nyali, Petunjuk apa yang tadi Tan Chok Sing berikan kepadanya sekarang dia bacakan seperti murid yang lagi menghapal pelajaran yang diberikan gurunya, Sehingga suaranya sudah agak gemetar. Tapi karena suaranya yang bergetar ini lebih menunjukkan bahwa dia seperti menekan emosi saking marahnya. Mimpi pun tiang sunco tidak menyangka bahwa Chu Kian Sin bakal menuding dirinya serta bicara sekeras dan seberani itu, Mau tidak mau ciut nyalinya maka dia tidak berani banyak bicara lagi. Maka Tan Chok Sing menimbrung dengan suara dingin, Sebelum kau mengajukan permohonanmu untuk mengikat perdamaian, Ingin aku bertanya kepadamu, Entah kau tahu tidak akan dosa-dosamu. Mendelik tiang sunco, Tanyanya, Aku punya dosa apa sebagai utusan sebuah negara, Sepantasnya kau tahu tata. Tertip seorang diplomat. Kenapa setelah berhadapan dengan raja kita, Kau tidak segera berlutut lalu dia menghardik dengan suara kreng, Hayo berlutut, Tangan diulur menekan tubuh orang. Umpamati yang sunco mau berlutut, Dalam keadaan seperti ini juga pasti melawan karena dipaksa secara kasar, Saking gusar matanya menjadi gelap, Kontan dia ulur jari menutup jitihiat di sikut orang, Maksudnya hendak memikin malu Tan Chok Sing dengan tubuh terguling jatuh, Supaya tak mampu merangkak berdiri lagi. Tak nyana ujung jarinya seperti menumbuk dinding batu waktu menyentuh anggota badan Tan Chok Sing, Jelas jarinya telah menutup jitihiat, Tapi sikap Tan Chok Sing tetap wajar tidak berubah sama sekali, Malah dia sendiri yang menjerit kesakitan. Cepat sekali tangan Tan Chok Sing sudah pegang pundaknya. Karuan tiang sunco tidak tahan lagi, Pundaknya seperti ditindih benda ribuan kati, Tanpa kuasa kedua lututnya tertekuk sehingga dia jatuh berlutut. Bagus, sekarang boleh kau bicara. Bagaimana maksud damai negerimu pelan-pelan dia melepas pepegangan dan tekanan tangannya di pundak orang? Kejut tiang sunco lebih besar lagi, Pikirnya, Cukian Sin sengaja hendak menghina aku. Hak su apa orang ini? Jelas dia seorang jago silat kosen yang menyamar jadi sekretaris raja. Seorang laki-laki harus bisa melihat gelagat, Biarlah ku bicarakan dulu soal perjanjian damai itu baru nanti berusaha membuat perhitungan, Dia insaf gelagat tidak menguntungkan dirinya, Perjanjian damai juga belum tentu dicapai namun betapapun harus dicoba. Maka dia angkat kepala, serunya membantah, Tiga bulan yang lalu, konsep perjanjian itu kan sudah dibuat. Kedatangan kali ini hanya ingin tahu jawaban Baginda, Kenapa sejauh ini perjanjian itu belum juga kau tanda tangani? Tan haksu, kata Cukian Sin, Lemparkan kembali konsep perjanjian damai itu kepadanya. Tan Cuk Sing mengiakan, lalu dia robek konsep perjanjian damai yang ditulis sendiri oleh Leong Bun Kong Tiga bulan yang lalu serta dibuang di atas lantai. Saking marah metu, Tiang Sun Co mendelik merah padam, Katanya, Apa maksudmu Baginda? Daripada perang aku memang lebih cinta damai, Tapi bagaimana perjanjian damai itu ditanda tangani, Kalian harus tunduk akan kehendaku. Konsep perjanjian damai itu kan sudah dirancang bersama oleh dua pihak setelah redaksinya diganti berulang kali, Bila mau dirobah juga hanya mengganti beberapa huruf yang dirasa perlu saja, Demikian bantah Tiang Sun Co. Tutup mulutmu bentak Tan Cuk Sing, Kau sedang berbicara dengan Raja kami, Mana boleh bersikap kasar, Main bentak lagi. Ketahuilah konsep tetap konsep, Jadi belum positif. Kami sudah tentu mempunyai maksud tujuan kami sendiri, Mana boleh kau mencampuri kehendak kami. Baru saja Tiang Sun Co sudah merasakan kelihayannya, Melihat Cuk Sing bicara dengan muka bengis dan bersikap gagah, Mau tidak mau menciutkan nyalinya. Sesaat kemudian baru dia menghela nafas, Gigenya berkerutuk saking menahan emosi, Katanya dingin, Baiklah lalu menurut pendapat kalian, Bagaimana perjanjian damai ini harus ditanda tangani. Cuk Yan Sin berkata, Tan Hak Su silahkan kau bicarakan dengan dia. Tan Cuk Sing berkata, Tiongkok adalah negara berbudaya tinggi, Kalian kalah perang dan minta damai, Kami mau tidak menerima adalah hak kami. Tapi Baginda memang arif bijaksana beliau mau menerima permohonan kalian, Oleh karena itu cukuplah asal sebetulnya kalian mengirim pernyataan menyesal akan kesalahan yang telah dilakukan. Apa-apaan, kenapa kami harus menyesal dan minta maaf? Kalian mengerahkan pasukan menyerbu dan menduduki wilayah kami, Apakah tidak pantas kalian minta maaf dan mengaku salah? Memangnya kami yang harus minta maaf malah? Tiang Sun Cho berkata, Memerai sedikit kelonggaran kepada kalian memang bukan mustahil, Tapi kami mengajukan beberapa syarat yang harus dipatui. 1. Dua negeri kita harus bergabung memerantas kawanan berandal di perbatasan 2. Dinasti Bing harus menarik mundur pasukannya dari Taitong 3. Harus menyerahkan Chohun, Ye Ugiok dan beberapa daerah. 4. Belum habis dia bicara, Tan Chok Sing sudah mengebrak meja serta menudinya. Besar mulutmu, kalian kalah perang, Daerah kita harus diserahkan kepadamu malah, Menarik mundur tentara, Minta damai segala, Syarat-syarat itu sepantasnya kalian sendiri yang harus memikulnya. Tapi, Sekarang kami cukup murah hati, Kami hanya menuntut kalian mohon maaf dan menarik mundur pasukan, Persoalan boleh dianggap rampung, Lalu apa pula kehendak kalian? Baginda harus berpikir cermat, Tiang Sunco masih berusaha putar lidah, Pemerintahmu terlalu mengandal kekuatan kaum berandal, Itu jelas tidak akan mengangkat jengsi. Memang beberapa kali kami pernah mengalami kegagalan, Tapi bila kami mau mengerahkan pasukan besar, Tan Chok Sing menjengik dingin, Bila kaum agungmu masih tidak sadar, Mengerahkan tentara men kekerasan, Terpaksa kami akan memberi hajaran setimpal kepadanya. Bila kalian berani mengerahkan pasukan besar, Boleh silahkan kapan saja akan kami sambut. Mau tidak mau timbul curiga Tiang Sunco, Pikirnya, Hak Su yang satu ini bagaimana berani bicara sebebas ini di depan junjungannya? Baiklah peduli siapa dia, Aku harus menakuti Chu Kian Sin, Segera dia menarik muka, Katanya membusung dada dengan sikap temaha, Baginda, Kau harus berani berkeputusan mencari jalan yang benar, Jangan mudah kau dipermainkan kaum dorna, Kalau tidak, Hektometer, Hektometer, Sikapnya yang sombong dan tengik justru menimbulkan reaksi tegas Chu Kian Sin, Jengeknya sinis, Kalau tidak kenapa? Jikalau pasukan besar kita sudah kerahkan batu jadepun makal menjadi abu, Kedudukanmu sebagai raja tidak akan berlangsung lama lagi. Walau Chu Kian Sin takut terhadap Wat Su kini dia tidak tahan lagi, Serunya gusar, Kurang ajar. Kau sedang bicara dengan tim tau. Tiba-tiba Tan Tsiok Sing mencengkram kuduk Tiang Sunco serta menjinjingnya ke atas, Katanya, Utusan Wat Su berani menghina Baginda, Kalau bersalah tidak dijatuhi hukuman, Akan menghilangkan pamor negeri besar kita. Setelah amarahnya berkobar, Diam-diam Chu Kian Sin khawatir bila bertindak terlampau jauh. Tapi Tan Tsiok Sing bertindak demi mempertahankan nama baik dan gengsinya, Apalagi ada Tan Tsiok Sing di sampingnya, Sementara pasukan besar Wat Su jauh ribuan li di luar perbatasan, Maka rasa takut terhadap Tan Tsiok Sing sekarang jauh lebih besar Bila pasukan besar negeri Wat Su kenyataan menyerbu negerinya. Maka samar-samar dia berkata, Tan Hak Su memang betul hukuman apa yang harus dia terima, Boleh terserah kepadamu saja. Tan Tsiok Sing mengiakan, Pelan-pelan diagunakan hunkin johkut jiu hoat, Tiang Sunco yang dijenjingnya dia lempar ke atas lantai. Rasa sakit seperti meresap ke tulang sung-sung, Sekuatnya tiang Sunco berusaha menahan sakit, Bentaknya serak, Boleh buktikan kalian bisa berbuat apa terhadapku, Mulutnya masih ingin memaki Tapi hunkin johkut jiu yang digunakan tan lihai, Tenaga yang disalurkan ke dalam tulang sung-sung tubuhnya baru sekarang mulai bekerja, Kontan tubuhnya mengejang, Seperti dicocok kiribuan jarum, Meski sudah kertak gigi menahan napas, Akhirnya tak tertahan dia merintih juga, Rangkaian kata-kata yang siap dilontarkan tak kuasa diucapkan lagi. Tan Tsiok Sing berkata, Kau menghina raja, Semestinya hukumannya mati. Tapi mengingat kau ini seorang utusan negara asing hari ini kuampuni jiwamu, Sampai di sini sengaja dia merandek. Meski kesakitan namun dalam hati tiang Sunco amat senang, Pikirnya, Memangnya kau berani membunuh aku? Asal jiwaku selamat, Kapan saja aku pasti menuntut balas, Saking kesakitan dia tidak mampu bersuara, Juga tidak berani bicara. Tapi rasa bangga dan puas tak urung tampil di wajahnya. Tan Tsiok Sing berkata lebih lanjut, Hukuman mati boleh diperingan menjadi hukuman siksa. Baiklah, Laksanakan pukulan empat puluh kali. Insan dan Honcin mengiakan bersama. Mereka tarik tiang Sunco serta membalikan tubuhnya hingga tidur tengkurap serta ditekan punggungnya, Palang pintu memang tersedia di kamar buku itu, Dengan palang pintu itulah pantat tiang Sunco dihajar empat puluh kali. Waktu Hukian Seng buru-buru kembali ke Yang Simtiam, Anak buahnya masih mengurung Mylo Hoatsu. Melihat gelagat jelek ini, Sungguh terkejut Hukian Seng bukan main. Lekas dia tarik Wan Giap ke pinggir serta tanya perlahan, Kenapa hanya Mylo Hoatsu yang ada di sini? Mana tiang Sunco? Baginda hanya mengizinkan tiang Sunco saja yang menghadap, Sahut Wan Giap. Hukian Seng tahu kedudukan Mylo Hoatsu lebih tinggi, Katanya, Bagaimana mungkin Baginda memberi perintah begitu? Apakah Baginda sendiri yang memberi pesan kepadamu? Bukan, Seorang Taikam keluar menyampaikan perintahnya, Demikian Tutur Wan Giap. Taikam itu memegang kipas pribadi Baginda. Sebelum ini kalian belum pernah melihat Taikam itu tanya Hukian Seng. Belum pernah melihatnya, Bagaimana dia bisa masuk? Bukankah Bong Kokong yang mengutusnya mengantar utusan Watsu? Oh ya, Hampir lupa aku memberitahu kepadamu, Urusan agak ganjil, Tiang Sunco yang duluan memang tidak mirip tiang Sunco yang belakangan. Hukian Seng kaget, Pikirnya, Ternyata ada orang yang menyaruh, Katanya gugup, Jangan kalian berbuat salah kepada Mylo Hoatsu, Tiang Sunco yang datang bersama dia itu yang tulen. Sekarang aku harus segera menemui Baginda. Baru saja Hukian Seng beranjak diundakan loteng, Dia sudah mendengar suara palang pintu menghajar pantat, Rasa kejutnya bertambah besar, Tapi dia belum berani memastikan bahwa Tiang Sunco yang dihajar pantatnya, Lekas dia memburu ke atas serta berteriak, Baginda, Baginda. Ternyata kejadian selanjutnya menambah rasa kejutnya pula, Baru dua kali dia berteriak, Belum sempat dia mohon supaya menghentikan hukuman hajar pantat itu, Suara junjungannya sudah membentak, Siapa berani naik ke atas tanpa ku perintah? Terpaksa Hukian Seng menghentikan langkah, Serunya lantas, Hamba Hukian Seng sudah kembali. Sebagai komandan pasukan Bayangkari, Biasanya selalu mendampingi Raja, Tadi atas kehendak Raja dia keluar untuk menyambut kedatangan utusan Watsu. Sekarang sudah kembali sebetulnya adalah kejadian yang logis, Jadi hakikatnya tidak perlu harus dipanggil. Maka setelah dia berteriak, Dia harap Hukian Seng akan mengenal suaranya dan segera memanggilnya. Tak nyana didengarnya suara Hukian Seng lebih beringas, Bentaknya, Di sini tak perlu tenagamu. Di sana tenagamu diperlukan kenapa kau tidak kesana beginikah rasa baktimu terhadap tim? Saking kaget dan takut lekas Hukian Seng berlutut di luar pintu, Serunya, Mohon Baginda memberi petunjuk. Ada apa di bawah loteng? Kenapa ribut sentak Chukian Seng? Ada, ada. Jangan membela orang luar, Apakah Kok Su dari Watsu yang membuat tonar? Terpaksa Hukian Seng memberi laporan, Ya, ya, Melo Hoat Su mohon izin untuk naik kemari, Menemui Baginda. Kering suara Chukian Seng, Tim larang dia naik kemari, Dia berani membuat keributan, Memangnya dia masih memberi muka kepada tim? Hukian Seng, Tenagamu tidak diperlukan di sini, Tidak lekas kau turun ke bawah melarang dia membuat tonar. Sudah tentu apa yang diucapkan Chukian Seng telah didikte oleh Tan Chok Sing, Mana Hukian Seng tahu bahwa di belakang peristiwa ini Tan Chok Sing telah memegang peranan. Namun demikian, Rasa curiganya bertambah besar. Sikap keras dan tindakan tegas Chukian Seng kali ini, Tidak mirip keadaan biasanya yang diaketawi benar. Setelah pantatnya dihajar keras, Meski tidak mampu bersuara, Tak tertahan Tiang Sunco merintih-rintih. Begitu mendengar suara Hukian Seng di luar pintu, Segera dia berkau-kau kesakitan. Insan tidak berani menutup hiat sonia. Hukian Seng mendengar rintihan, Namun dia tidak berani menerjang masuk. Maklum setiap patah kata yang keluar dari mulut Seng Raja merupakan perintah yang tak boleh dibantah. Dengan kupingnya sendiri dia mendengar Baginda marah-marah memaki koksu negeri watsu. Kalau koksunya juga dimaki, Menghajar utusan watsu juga menjadi urusan biasa. Dia pikir bila dugaannya meleset, Bila menghajar pantat utusan watsu memang kehendak Baginda sendiri, Kalau dirinya menerjang masuk berarti melanggar aturan, Mana berani dia memikul dosa yang tidak terempun? Karena itu dia tidak pingin mengejar pahala, Syukurlah kalau awak sendiri tidak berbuat salah. Dan lagi Hukian Seng memang seorang yang pandai menggunakan otak, Berpandangan jauh dan luas, Dia pikir bila Baginda menjadi Sandora, Kalau dirinya masuk bukankah keadaan Hukian Seng akan lebih berbahaya? Kalau Baginda sudah dijadikan Sandora, Dirinya gegabah lagi, Akibatnya tentu fatal, Salah-salah jiwa Seng Raja bisa mati secara konyol. Apa boleh buat terpaksa Hukian Seng mengiakan, Buru-buru dia lari turun ke bawah. Ternyata keributan semakin besar di bawah. Kiranya Malo Hoatsu sudah mendengar rintihan Tiang Sunco yang sedang disiksa di atas. Melihat Hukian Seng keluar, Malo Hoatsu lantas membentak. Apa yang dilakukan Raja kalian? Kenapa Tiang Sunpulek merintih-rintih? Hukian Seng jari bila padri asing ini benar-benar mengamuk, Terpaksa dia membual, Kok Su, Mungkinkah salah dengar? Jangan banyak curiga, Sabarlah, Tunggu lagi sebentar. Apa, Jadi kau tidak disuruh mengundangku naik ke atas semprot Malo Hoatsu? Aku harus menunggu di sini pula, Kalian, Hektometer, Hektometer, Termasuk Raja kalian memangnya sudah tidak ingin hidup. Wan Gia paling setia kepada Seng Junjungan, Tak tahan berkobar amarahnya, Bentaknya, Kami menyambutmu dengan kehormatan, Kalian pun harus tahu diri, Mana boleh kau lancang dan petingkah di sini, Kata-katanya mengobarkan pula amarah kawanan wisu yang lain, Serempak mereka bersorak terus merubung maju. Malo Hoatsu membentak, Aku, Jijik melayani kalian, Hukian Seng, Hayo temani aku naik ke atas. Hukian Seng berkata perlahan, Maaf, Atas perintah Baginda, Aku disuruh turun menemani kau di sini. Apa Malo Hoatsu berjingkrak, Kau juga melarang aku ke atas? Bukan aku yang melarang, Baginda ingin supaya kau menunggu di bawah saja. Bedebah, Aku justru ingin berhadapan dengan Raja dan akanku tanya kepadanya, Memangnya kalian mampu menahanku di sini. Di tengah bentaknya kedua lengannya menggentak, Dua wisu terpental setombak lebih. Apa boleh buat, Urusan sudah terlanjur sejauh ini, Terpaksa Hukian Seng turun tangan. Malo Hoatsu mendorongkan telapak tangannya, Terpaksa diagunakan jurus Hut Injiyu, Pukulan lunak yang dapat memunahkan tenaga keras. Sayang luwakangnya, Memang setingkat lebih asor dibanding Malo Hoatsu, Apalagi dia tidak berani kerahkan seluruh tenaganya, Akibatnya meski pukulan Malo Hoatsu berhasil dipunahkan, Sebagian besar tak urung dia sendiri tergentak munur beberapa langkah, Setelah berputar satu lingkaran baru berdiri tegak. Wan Gia membentak, Berani kau betingkah lagi, Biar aku adu jiwa dengan kau. Kedua wisu tadi dilempar jatuh hingga kepalanya bocor tulang patah, Karuan teman-temannya naik pitam, Belasan orang segera merangsak maju. Malo Hoatsu juga seorang ahli, Gebrak percobaan dengan Hukian Seng tadi dirasakan bahwa lawannya belum menggunakan tenaga sepenuhnya, Dia pikir bila terjadi pertempuran sengit, Hukian Seng dibantu belasan anak buahnya, Pihak sendiri yang tetap dirugikan. Terpaksa dia berdiri tegak di tempatnya, Bentaknya beringas, Hukian Seng, Sementara boleh aku memberi muka kepadamu, Kau harus memberi penyelesaian kepadaku, Apa yang terjadi di atas? Aku tidak tahu. Kau melihat Tiang Sun Pulek tidak-tidak. Karuan Mailok kaget dan gusar, Makinya sambil menuding Hukian Seng, Hukian Seng, Lalu apa kerjamu? Apa kerjaku memangnya kau tidak tahu? Aku Komandan Bayangkari yang berkuasa di sini, Tau akhirnya Hukian Seng naik pitam setelah dibentak dan dituding. Sebagai Komandan Bayangkari yang berkuasa, Ada musuh menyelundup ke dalam istana. Kenapa tidak kau usut dan periksa? Hardik Malo Hoat Su. Bercekat hati Hukian Seng, Tapi dia mengeraskan kepala, Katanya, Dari mana kau tahu ada metu-meti musuh menyelundup ke istana? Tiang Sun Pulek telah dikerjai orang di penginapannya, Pakainya dibelajati dan dicuri orang, Setiba kami di sini, Anak buahmu ternyata mencurigai kami, Coba kau berterus terang Bukankah ada seorang Tiang Sun Pulek lain yang telah datang lebih dulu? Malo Hoat Su ternyata cukup teliti, Walau dia tidak mendengar persoalan apa yang diucapkan Wan Giap dengan Hukian Seng, Tapi bahwa seseorang telah menyaruh jadi Tiang Sun Pulek sudah dalam dugaannya. Maka diaduga Wan Giap melaporkan kejadian ini kepada Hukian Seng, Hukian Seng pentang kedua tangannya, Katanya, Hoat Su, Sabarlah, Jangan marah-marah dengarkan penjelasanku. Tulen atau palsu sudah jelas, Apapula yang perlu dibicarakan seru Malo Hoat Su gusar. Lahirnya dia bersikap kasar dan garang, Namun hatinya juga jari menghadapi Hukian Seng, Setelah maju dua langkah dia berhenti pula. Seperti apa yang kau bilang, Demikian ujar Hukian Seng, Urusan pasti bisa diusut sampai terang, Harap kau tunggu sebentar? Tiang Sun Pulek segera akan keluar. Malo Hoat Su mendengus, Siapa tahu apa yang rajamu yang bodoh itu lakukan terhadap Tiang Sun Pulek. Bila kalian Menganiayanya sampai mati, Apa aku harus menunggunya seumur hidup? Wan Giap menyemprot gusar. Kata-katamu terlalu kurang ajar terhadap Baginda, Jangan kau menyesal bila kami bertindak kasar terhadapmu. Diam-diam Hukian Seng panggil seorang wisu Serta memberi pesan apa-apa terhadapnya, Tugasnya ialah mengundang bala bantuan sebanyak mungkin, Diberitahukan pula bahwa ada metu-meti musuh berada di Siahoawan. Sebelum kawanan wisu tiba, Tiang Sun Pulek telah keluar. Tapi bukan berjalan tegak, Tapi dengan merintih-rintih dia terguling jatuh dari atas tangga. Maklum 40 kali pukulan palang pintu cukup membuat pantatnya mekar, Untung lukangnya sudah punya dasar kuat meski luka-luka luar cukup parah, Sebetulnya masih cukup kuat. Bahwa dia sengaja menggelinding jatuh dari atas loteng, Tujuannya adalah mau memancing kemarahan Milo Hoatsu, Supaya sakit hati dan dendamnya terbalas. Melihat keadaannya Milo Hoatsu memang naik pitam, Amarahnya seperti api disiram bensin, Teriaknya, Tiang Sun Pulek, Siapa menghajarmu sampai begini? Tiang Sun Pulek merangkak, Serunya serak, Siapa lagi kecuali raja anjing mereka? Sambil menggerung Milo Hoatsu lantas menerjang, Bentaknya, Kalian berani menghina utusan negeri kita, Biar aku membuat perhitungan dengan raja anjing kalian. Mendengar baginda dimaki raja anjing amarah, Wan Giap lebih berkobar, Bentaknya, Peduli siapa dia, Gampar mulutnya, Dua orang wisu lain juga tidak kuat menahan amarah, Mereka menelat tindakan Wan Giap memburu ke sana terus meringkusnya. Lekas Malo Hoatsu tarikan sepasang telapak tangannya, Wan Giap kena dipukulnya jungkir balik. Demikian pula dua wisu yang lain kena ditendangnya mencelat. Urusan amat mendesak Hau Kian Seng tidak banyak pikir lagi, Terpaksa dia maju merintangi. Belang, Mereka adu pukulan. Hu-u-u-a-a-a-ah, Kontan Hau Kian Seng muntah darah. Tara Fowakang mereka sebetulnya tidak terpaut jauh, Sayang Hau Kian Seng tidak berani menggempur sekuat tenaga, Maka dia yang kena rugi. Melihat pemimpin mereka muntah darah entah bagaimana luka-lukanya, Kawanan wisu marah-marah. Mereka tidak hiraukan keselamatan sendiri, Tidak peduli apa pula akibatnya, Ganyang musuh lebih dulu, Maka beramai-ramai mereka merangsak. Malo Hoatsu menanggalkan jubahnya, Bentaknya, Siapa merintangi aku diamati. Aku akan membuat perhitungan dengan Cukian Sin anak keparat itu. Wan Giap yang terpukul jungkir balik itu, Luka-lukanya lebih parah dari Hau Kian Seng, Tapi mendengar Malo Hoatsu langsung menyebut nama Seng Raja Serta memakinya pula, Amarahnya tak terbendung lagi, Entah dari mana datangnya kekuatan, Segera dia meletik bangun, Bentaknya, Hayo kawan-kawan, Kita adu jiwa. Malo Hoatsu sudah menyendal jubahnya laksana segumpal mega merah, Jubahnya menggulung ke arah Kawanan wisu yang menyerbu dirinya. Kawanan wisu ini terhitung jago-jago kosan dalam istana, Tapi dibanding Hau Kian Seng terang ketinggalan jauh, Pula dibanding Malo Hoatsu. Maka terdengarlah suara gemerantang yang ramai, Gaman ketiga orang wisu kena digulung lepas dan jatuh. Di kalajubah Malo menggulung ke depan tiba-tiba terasa angin kencang menyambar, Sinar kemilau menyilau mata, Dari samping seorang wisu menusuk dengan pedang secepat kilat. Bercekat hati Malo Hoatsu, Siapa kira anak buah Hau Kian Seng ada juga yang berkepandaian setinggi ini? Tersipu-sipu dia memutar tubuh menghadapi serangan orang ini, Sekaligus jubah yang menggulung ke depan disendai miring ke pinggir, Sebelah tangan yang lain menyambut serangan Hau Kian Seng dan dua orang pembantunya. Karena itu perhatian terpencar tenaga pun tidak seimbang karena harus melayani dua pihak, Kret jubah kasanya yang tebal itu telah tertusuk bolong oleh pedang lawan. Kasanya itu digunakan sebagai senjata setelah dilandasi kekuatan lewekangnya, Berkembang kencang laksana layar. Kini mendadak tertusuk bolong, Karuan seketika melambai lemas seperti ban kempes, Sudah tentu kekuatannya seketika sirna. Tadi Hau Kian Seng tidak gunakan tenaga sepenuhnya hingga mengalami rugi besar. Kini menghadapi detik-detik mati hidup, Mana berani dia berlaku ayang? Belang, telapak tangan beradu, kali ini malau Hoatsu tergempur mundur tiga langkah. Terasa kerongkongannya anjir, darah yang sudah menyembur ke lehernya telah ditelannya pula bulat-bulat. Maklum sebagai seorang koksu yang berat tak tinggi hati, betapapun dia malu dikalahkan. Hau Kian Seng berterima kasih kepada wisu yang telah menolongnya, Dalam keadaan genting seperti itu, Tak sempat dia berpikir, Di antara anak buahnya siapa yang memiliki kepandayan pedang selia hai itu. Kini baru dia ada kesempatan, Sekilas dia pandang wisu di sebelahnya. Hatinya lantas heran dan bertanya-tanya, Karena wisu ini bukan anak buahnya, Agaknya dia pun belum pernah melihat wisu ini. Saat mana Wan Giak baru saja melompat berdiri melihat wisu ini dia pun melengak, Tanyanya, siapakah sikap setianya memang takkan luntur meski jiwanya hampir mampus, Maka dalam keadaan seribut itu, Dia masih tidak lupa memperhatikan lawan dan kawan. Wisu ini bukan lain adalah samaran Toan Kiam Ping. Seperti diketahui Toan Kiam Ping sembunyi di belakang gunung-gunungan siap menyambut dan membantu Tan Chok Seng. Mendengar Milo Hoatso membuat keributan di depan yang simtiam, Terpaksa dia keluar dari tempat sembunyinya. Kedatangannya tepat pada waktunya, Sehingga jiwa Hukian Seng berhasil ditolong. Satu hal yang tidak diakhira, Dalam keadaan seribut ini, Wan Giap, Wisu yang setia kepada rajanya ini masih sempat memperhatikan dirinya. Seluruh wisu yang ada di istana semua kenal baik dengan Wan Giap. Hanya wisu yang satu ini yang tidak dikenalnya. Toan Kiam Ping sudah tahu, Masih mungkin dia mengelabui Hukian Seng, Tapi sukar ngapu si Wan Giap. Dasar cerdik, Hatinya tabah lagi, Segera dia mengeluarkan sebentuk lencana terus diacungkan, Katanya, Aku disuruh Bok Jong Ling kemari untuk membantu melindungi Baginda, Inilah lencana pemberian Bong Kok Kong. Bok Jong Ling dan Bong Kok Kong sudah bilang, Peduli siapapun, Bila dia berani membuat tonar di istana, Kita harus mengusirnya. Bok Sukiat adalah komandan Gi Lin Kun. Gi Lin Kun adalah pasukan pribadi Seng Raja Tugasnya melindungi keselamatan istana di bagian luar, Bila Seng Raja mengadakan inspeksi ke daerah, Menjadi tugas Gi Lin Kun untuk mengawal dan melindunginya. Jadi jelas tugas Gi Lin Kun berbeda dengan pasukan Bayangkari, Satu tugas di luar yang satu bertugas di dalam, Tanpa mendapat perintah Raja Gi Lin Kun dilarang sebarang masuk ke istana. Satu hal lagi, Bahwa seragam pasukan Gi Lin Kun berbeda dengan seragam pasukan Bayangkari. Toan Kiamping mengaku seorang perwira Gi Lin Kun, Tapi mengenakan seragam pasukan Bayangkari. Sudah tentu Toan Kiamping. Tidak tahu akan seluk-beluk ini, Karena di hadapan komandan pasukan Bayangkari dan wisut tua ini Tidak mungkin dia mengaku sebagai anggota pasukan Bayangkari, Sekenanya dia menyaru jadi anggota Gi Lin Kun. Bualannya memang menyerempet bahaya dengan pengharapan lawan percaya, Dan tidak sempat perhatikan dirinya lagi. Ternyata dia berhasil. Bukan Wan Giap tidak melihat kelemahan alasannya, Tapi keterangannya yang membual itu, Justru hampir cocok dengan kenyataan. Janji pertemuan Chu Kian Sin dengan Tan Chok Sing sebetulnya terjadi lima hari yang lalu, Kuatir tenaga pasukan Bayangkari masih belum kuat, Pernah timbun niatnya hendak meminta kepada Bok Su Kiat untuk mengirim beberapa jago kosannya bantu bertugas di dalam istana. Persoalan ini dia serahkan kepada Hau Kian Seng, Tapi Hau Kian Seng kurang senang jikalau Bok Su Kiat mengintervensi ke daerah kekuasaannya, Maka dia simpan maksud atau kehendak Seng Raja dan tidak memberi tahu kepada Bok Su Kiat. Yang terang Seng Raja hanya berpesan secara lisan, Tidak ada bukti hitam di atas putih. Beberapa hari kemudian, Suasana tenteram tidak terjadi apa-apa, Baginda pun telah melupakan akan hal ini. Tapi Wan Giap tahu akan pesan Raja, Cuma dia tidak tahu bila Hau Kian Seng menahan pesan secara lisan ini. Karena terdesak sekenanya Toan Kiam Ting membual, Ternyata hampir cocok dengan kenyataan. Lengap rasa curiga Wan Giap, Serta merta matanya melirik ke arah Hau Kian Seng. Sudah tentu Hau Kian Seng tahu bahwa Toan Kiam Ting membual, Tapi Toan Kiam Ting telah menolong jiwanya, Sedikit banyak dia merasa hutang budi, Maka dia segan untuk bertindak membalas kebaikan orang dengan membongkar asal-usulnya. Apalagi dia harus menyimpan rahasia, Jikalau perintah Raja yang dia petiskan sampai terbongkar. Kedudukannya tidak terjamin lagi, Sudah kebacut salah biarlah salah lebih lanjut. Apalagi dia belum mendapat laporan tentang asal-usul Toan Kiam Ting, Kepandaian silatnya tinggi lagi, Maka dia menduga bukan mustahil Bok Sukiat memang mengutus dia masuk ke istana. Hatinya maklum lirikan Matuan Giap kepada dirinya adalah ingin memperoleh jawaban dari mulutnya. Tapi dalam keadaan seperti ini, Kira yang terbaik adalah pura-pura tidak tahu sementara diam sebagai jawaban. Melihat Hukian Seng diam saja, Wan Giap kira dia membenarkan. Maka sisa curiganya telah sirna. Apalagi keadaan segawat ini, Mana sempat dia tanya kepada Hukian Seng. Pembicaraan beberapa patah kata itu berlangsung amat singkat, Tapi peluang ini telah dimanfaatkan oleh Milo Hoats untuk mengatur napas lalu melancarkan rangsakan pula. Pelan-pelan dia mengembangkan kedua lengannya, Terdengar ruas-ruas tulangnya berbunyi berkeretekan, Sinar matanya tambah menyala, Bentaknya kurang ajar, Berani kau memaki aku gegabah? Hektometer, Baiklah, Coba buktikan, Siapa yang akan terlempar keluar dari sini, Belum lenyap suara bentakannya, Kedua tangannya bekerja pula, Kali ini membelah ke arah Wan Giap. Jarak mereka ada satu tombak, Telapak tangannya tidak mungkin mencapai Wan Giap, Tapi perbawa Bik Hong Chiangnya ternyata sedasyat gugur gunung. Wan Giap tertindih oleh damparan angin pukulan, Dadanya sesak seketika, Sakit dan tak mampu bicara. Toan Kiam Ping bertindak cekatan, Seret pedangnya telah menusuk Lau Kiong Hiat di telapak tangan lawan. Bila Lau Kiong Hiat tertusuk, Betapapun tinggi lewekangnya, Bila hawa murni bocor kungfunya akan punah. Sudah tentu Malau Ho Atsu tidak membiarkan telapak tangannya tertusuk tembus, Jarinya tertekuk lantas menjentik. Kungfunya memang sudah mencapai taraf tinggi, Jentikannya tepat dan telak. Kering pedang lawan kena di selentiknya pergi. Telapak tangan Toan Kiam Ping pecah berdarah, Getaran selentikan lawan ternyata hampir membuat dia tidak kuat memegang pedang. Tanpa kuasa dia menjejak kaki, Tubuhnya jumpalitan mundur beberapa tombak. Kung Kian Seng sudah berada di damping Wan Giap, Berdampingan mereka menyerang bersama, Baru gempuran Malau Ho Atsu berhasil dibendung. Kekuatan tiga jago top menimbulkan getaran hawa yang cukup dasyat, Jendela tak jauh di samping mereka tergetar jebol. Beberapa wisu lain yang tidak terluka segera terjun ke arna pertempuran, Sekuat tenaga mereka merintangi Malau Ho Atsu yang hendak menerjang ke atas loteng. Dalam pada itu Toan Kiam Ping sudah berdiri pula, Dari jendela dia melongo keluar lapat-lapat di tempat sembunyi Tan Chok Sing. Tadi kini muncul pula bayangan seorang. Tapi jelas bukan Tan Chok Sing, Tapi adalah Hon Chin. Hon Chin melamaikan tangan ke arahnya. Walau dihajar empat puluh kali gebukan di pantatnya, Luka-luka tiang suncoh hanya di kulit dagingnya saja, Diam-diam dia sudah merangkak bangun, Terus menyergap seorang wisu. Wisu itu tercengkram tulang pundaknya, Saking kesakitan dia menjerit sekali terus jatuh semaput. Tapi dikala merontas raya menyikut, Sikutannya telah mengenai dada tiang suncoh Sehingga pandangannya berkunang-kunang tanpa kuasa dia Menyurut mundur beberapa langkah dan jatuh terguling. Toan Kiam Ping mencelat maju, Pedang dipindah ke tangan kiri, Dengan jurus pek hang ke anjir, Langsung dia menusuk ke arah tiang suncoh. Umpama segar bugar tiang suncoh bukan tandingannya, Apalagi sekarang luka ditambah luka, Mana dia mampu melawan tusukan pedang secepat kilat ini? Tahu dirinya tidak mampu berkelit, Amarahnya malah berkobar, Tidak mundur dia malah memapak maju, Bentaknya, berani kau membunuhku, Dia pikir sebagai utusan negerinya, Dalam keadaan kepepet dia jadi nekat. Tapi belum habis dia bicara, Dadanya sudah terasa dingin, Serasa sudah terbang arwahnya, Anehnya ternyata tidak merasa sakit sama sekali. Ternyata ilmu pedang Toan Kiam Ping sekarang telah mencapai taraf sempurna, Gerakannya dapat dikendalikan menurut perintah otaknya, Begitu ujung pedang menyentuh tubuh lawan, Segera diarobah serangannya menjadi tutukan ke hiatu lawan, Yang diincar adalah hiatu pelemas di dada orang sehingga tiang suncoh lunglai, Seperti menjinjing kucing layaknya, Toan Kiam Ping merenggut tiang suncoh terus dilempar ke arah wan giap, Serunya, Bila dia berani membuat onar pula, Pukul lagi bocah ini empat puluh kali. Bukan kawanan wisu itu tidak mikir untuk menyandara tiang suncoh, Soalnya orang adalah utusan watsu, Maka mereka tidak berani bertindak secara gegabah. Bahwa Toan Kiam Ping melempar tiang suncoh ke arah wan giap, Tepaksa wan giap menerimanya. Begitu tiang suncoh jatuh ke tangannya, Keadaan seperti orang dikpunggung harimau, Langkah yang tidak dia lakukan terpaksa juga harus dihadapinya. Sudah tentu amarah Milo Hoatsu tak tertahankan lagi, Langsung dia menubruk ke arah wan giap sambil membentak, Apa yang hendak kau lakukan terhadap pulek kami, Hayo turunkan, Kupuntir kepalamu. Berulang kali dirinya dimaki dan terluka pula, Akhirnya wan giap macu gelap dan nekat, Tiang suncoh diangkat terus diputar sebagai tameng, Bentaknya balik. Baik, mari, kau puntir, Coba buktikan kepala siapa yang kepuntir patah. Lekas hukian seng menerobos ke tengah mereka, Teriaknya, Hoatsu berhenti dulu, Persoalan bisa dibicarakan. Wan giap, Jangan kau kurang ajar terhadap tiang sun poh lek, Lekas turunkan dia, Betapapun hukian seng adalah atasannya, Karena dibentak terpaksa wan giap turunkan tiang sun poh lek, Tapi jari-jarinya mencengkram punggungnya. Meski amarah berkobar, Tapi orang sendiri disandra lawan, Melo Hoatsu tidak berani sembarang bertindak lagi. Kalian berani menghina utusan kita, Persoalan apa pula yang perlu dibicarakan? Kalau kau tidak keribut, Sudah tentu kami tidak akan bertindak kasar, Wan giap balas membentak. Sebetulnya apa kehendak kalian bentak Melo Hoatsu? Kami justru ingin tahu apa kehendakmu bantah wan giap pula. Wan giap, Senta kau kian seng, Jangan kurang ajar lekas bebaskan tiang sun poh lek. Paling tidak dia harus berjanji dulu tidak akan membuat keributan, Baru aku akan membebaskan orangnya. Tiang sun coh memang sebagai utusan watsu, Tapi baginda raja kita berada di sini, Mana boleh kalian petingkah di sini, Sama-sama berlaku hormatkan juga harus dipatuhi kedua pihak, Tekat setianya kepada raja memang harus dipuji, Bila dia mengumbar adat, Meski hukian seng adalah atasannya juga berani dibantah. Sudah tentu makin murka Melo Hoatsu mendengar rocahan wan giap. Tapi dalam keadaan kepepet begini, Seorang diri jelas dirinya kewalahan, Apalagi tadi dia mengerahkan Tian Mooch yang latiang teramat ganas, Hawa murni sendiri sudah banyak dikorting, Jikalau urusan belum beres dan harus bertempur lagi, Umpama dirinya berhasil menerjang kepungan, Dirinya pasti akan jatuh sakit parah. Apalagi, Umpama dia berhasil lari, Tiang sun coh masih menjadi tawanan lawan. Begitu menerima Tiang sun coh segera dia membebaskan tutukan hiat sonia, Tanpa banyak bicara lagi terus beranjak keluar. Hoatsu, Polek, Teriak hukian seng, Tunggu sejenak, Biar aku menghadap baginda, Nanti kita bicara lagi. Ku yakin dalam kejadian ini pasti ada kesalahpahaman. Hukian seng menduga pasti ada metu-meti musuh yang sengaja mengadu domba, Sayang pihaknya tiada orang yang tepat diserahi tugas untuk memberi penjelasan kepada Mailo Hoatsu. Tapi urusan menjadi ribut sebesar ini memang diluar dugaannya. Segera dia culingukan, Wisuh yang tadi menolong dirinya sudah tidak kelihatan, Sekarang baru dia paham duduknya perkara. Tapi bila dia membongkar rasa curiganya ini, Wan Giap tentu menyalahkan dirinya, Kenapa tidak sejak tadi membeber soal ini? Oleh karena itu, Dia bertindak menurut perhitungannya sendiri, Setelah dia menemui baginda, Dan jelas duduk persoalan seluruhnya, Baru akan memberi penjelasan kepada Mailo Hoatsu. Tapi tak pernah terpikir olehnya, Setelah Tiang Sunco dihajar, Mailo Hoatsu kebacut marah, Apakah perhitungannya dapat-dapat terlaksana? Dengan muka merah padam, Mailo Hoatsu membentak, Hukian Seng, Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kalau berani hayo bunuh kami berdua, Memangnya kami harus kau tahan di sini mendengar penghinaan kalian, Sembari bicara kedua lengannya bekerja terus menerjang ke depan. Para wisu yang dibuat kaget dan melenggong mana berani merintangi. Setelah Hiatsu dibebaskan, Rasa sakit Tiang Sunco bertambah-tambah, Dengan murka dia pun berteriak serak. Beritahu kepada Raja Anjingmu, Tunggulah pasukan besar Wat Su kita menyerbu tiba. Tiang Sunco, Bentak wan giap, Mulut anjingmu tidak tumbuh gading, Berani-berani kau bermulut kotor, Aku, aku, belum habis dia bicara, Mulutnya sudah didekap Hukian Seng. Sebetulnya Tiang Sunco juga sudah kapok, Namun dia pura-pura tembrang, Kau berani apa tersipu-sipu bersama Malau Hoat Su? Mereka meninggalkan Yang Simtiam. Kawanan wisu tiada yang berani mengadang, Terpaksa mereka dibiarkan pergi. Lega hati wan giap, Katanya, Hukong Kuan, Mari ku temani kau menghadap Bagenda. Terbeliak Matu Hukian Seng, Katanya, Kau kira urusan sudah beres? Hektometer, Jangan kau mimpi, Tak usah kau khawatir akan keselamatan Bagenda, Sekarang lekas sampaikan perintahku, Kerahkan seluruh pasukan untuk mengudah jejak Matu-Mete. Matu-Mete dari mana datangnya? Macam apa Matu-Mete itu? Tanya wan giap, Dia maklum Tiang Sunco yang datang duluan tadi pasti Matu-Mete, Tapi Tiang Sunco tiruan itu sejauh ini belum dilihatnya keluar dari Iang Simtiam, Buat apa mengejar jejaknya ke tempat lain? Saking jengkel Hukian Seng membanting kaki, Katanya, Aku tiada tempo menjelaskan, Aku sendiri juga belum berhadapan dengan Matu-Mete itu, Mana aku tahu bagaimana tampangnya? Pendek kata, Melihat orang yang tidak kau kenal ringkus dia. Tapi Baginda sendiri, Aku yang akan melindungi Baginda, Kau tidak usah khawatir, Lekas, Lekas laksanakan. Setelah komandannya sendiri yang berjanji akan menjaga keselamatan junjungannya, Wisotua yang setia ini baru merasa lega, Bergegas dia meninggalkan tempat tugasnya. Hukian Seng sendiri belum tahu apakah Tiang Sunco tiruan sekarang masih berada di samping Baginda, Dengan perasaan kebat-kebit, Dengan langkah munduk-munduk dia naik tangga mendekati kamar buku, Di depan pintu dia batuk-batuk beberapa kali. Siapa di luar? Cukyam Sin membentak dari dalam. Hamba Hukian Seng, Kenapa baru sekarang kau datang? Hukian Seng melenggong, Katanya, Tadi hamba sudah kemari, Tapi Baginda suruh hamba turun menemani Koksu dari Watsu. Cukyam Sin mendengu Shidung, Katanya lagi, Kedatanganmu sudah terlambat. Tahukah kau, Orang yang tim ingin temui telah kemari. Setelah melihat Baginda, Duduk persoalannya sudah terang bagi Hukian Seng, Tapi Cukyam Sin sendiri masih kebat-kebit, Perasaannya tidak tenang, Seperti kehilangan apa-apa, Tapi juga seperti memperoleh sesuatu. Menurut rencananya semula dia hendak minta damai dengan pihak Watsu, Tapi setelah bertemu dengan Tan Chok Sing, Malah tak pernah dia bayangkan meski dalam mimpi setelah kejadian ini, Rencananya semula mau tidak mau harus direnungkan kembali. Dia sudah tahu bahwa Kim Tsu Chechu telah memperoleh kemenangan besar di luar Ganbun Kuan. Dia sudah menerima janji setia Kim Tsu Chechu yang diwakili Tan Chok Sing, Bersumpah bila dia angkat senjata melawan Watsu, Kim Tsu Chechu tidak akan mengerontak. Dengan tangannya sendiri dia membuang konsep perjanjian damai yang telah derobek itu di depan Tiang Sun Chok, Malah memaki Tiang Sun Chok pula yang berani kurang ajar dan mengancam dirinya. Empat puluh pukulan di pantat Tiang Sun Chok itu pun atas persetujuannya. Walau dia setuju karena terpaksa karena dia di sandera. Tapi betapapun dia masih memiliki wibawa seorang raja, Betapapun dia malu untuk membeber kenyataan yang dihadapi di hadapan orang Watsu, Apalagi mengaku dosa dan meminta maaf kepada Watsu. Apalagi seperti yang dikatakan Tan Chok Sing, Bila Kim Tsu Chechu setia membantu dirinya, Kenapa dia takut tidak kuat melawan Watsu? Sebaliknya bila Kim Tsu Chechu memberontak, Rakyat banyak pasti tunduk pada perintahnya, Sama-sama angkat senjata melawan penjajah. Bila hal itu terjadi, Maka singgah sananya yang sekarang telah agak kukuh ini akan goyah dan bukan mustahil akan terguling. Satu hal lagi, Kepandaian Tan Chok Sing betul-betul amat menakjubkan, Sehingga nyalinya pecah, Tan dan In boleh pergi datang seenak udelnya. Bila gagal menangkap mereka, Pasti akan meluruk datang pula. Bila teringat peringatan, Ingkar janji mengkhianati bangsa, Yang kuasa tidak akan memberi ampun hatinya goncang tubuh gemetar. Apa boleh buat, Terpaksa dia harus berani mengorbankan Liong Bun Kong, Dan mencegah Hukian Seng turut campur. Walau Hukian Seng tidak turut campur, Tapi Tan In berempat tidak seleluasa yang mereka duga untuk meninggalkan istana. Waktu itu sudah menjelang pagi, Cuaca sudah remang-remang tampak sebarisan Gilim Kun memasang busur telah berjaga dan menanti di punggung kuda. Ternyata pasukan jaga Gilim Kun yang berada di luar istana telah mendengar juga gemah lonceng peringatan dari istana, Tapi mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di dalam, Tanpa diundang, Mereka tidak berani masuk, Terpaksa mempersiapkan diri, Seluruh pasukan yang ada dikerahkan dan siap siaga, Seluruh jalan keluar ditutup dan dijaga ketat. Komandan Gilim Kun Bok Sukiat saat mana kebetulan berada di Teng Hoa Bun. Toan Kiamping berkawok-kawok, Minggir. Atas perintah Baginda, Kita akan keluar kota, Lekas memberi jalan, Sembari berteriak lencana tembagia diangkat tinggi-tinggi. Tiba-tiba seorang membentak, Peduli siapa, Harus berhenti, Seorang penunggang kuda tampil dari barisan berkuda Gilim Kun, Suaranya keras membuat kuping mendengung peka. Pembentak ini bukan lain adalah Komandan Gilim Kun sendiri Bok Sukiat adanya. Melihat gelagat jelek, Lekas Houn Chin berteriak, Sedang menjalankan tugas, Maaf kami tidak boleh menunda waktu, Dia yakin Bok Sukiat tidak akan berani merintangi, Kuda tetap dikeperak menuju ke arah yang berlawanan. Di luar tahunya, Bok Sukiat tidak pandang lencana bong, Tid, mengambil panah memasang busur, Ser, ser, ser. Beruntun empat batang panah dia bidikan. Keempat batang anak panah ternyata melesat bersama ke arah tujuan, Dua mengincar L.N.San, Dua lagi memidik Houn Chin. Tidak sukar untuk memukul jatuh kedua anak panah itu, Tapi L.N.San dan Houn Chin, Sekarang masih menyaru sebagai taikam, Meski para taikam di istana tidak sedikit yang bisa mensilat, Tapi tiada yang memiliki kepandayan tinggi. Daya luncuran panah berantai bidikan Bok Sukiat amat kencang bidikannya pun tepat, Bila mereka memperlihatkan dirinya pandai silat, Maka samaran mereka akan terbongkar. L.N. dan Houn memang cerdik dan tangkas tanpa berjanji mereka berpikir, Betapapun besarnya Bok Sukiat, Dia tidak akan berani memanah taikam pribadi junjungannya, Maka, Mereka hanya sedikit menarik tali kendali, Tapi tidak mengembangkan kepandayan menyambuti anak panah. Gerakan mereka ternyata tepat. Dua batang panah melesat terbang menyerempet pelipis mereka, Mereka merasakan batang panah yang dingin, Namun kulit mereka sedikit pun tidak terluka. Betapa liahai dan menakjubkan kepandayan memanah Bok Sukiat, Tak urung mereka sampai kaget gemetar dan merinding, Jantung mereka serasa hampir melonjak keluar dari rongga dada. Tapi untung juga mereka memperlihatkan sikap gugup dan kaget, Sehingga rasa curiga Bok Sukiat agak berkurang. Toan Kianping mengacungkan medali tembaga seraya berseru, Apakah Bok Jongling tidak percaya bahwa kami utusan Bong Kokong? Untuk apa Bong Kokong mengutus kalian keluar untuk itu? Maaf kami tidak berani menjawab, Sahut Han, Chin. Bok Sukiat mendengus, Katanya, Kalian tidak mau menerangkan, Aku tidak akan izinkan kalian keluar. Tan Chok Sing menimrung, Urusan memang tidak boleh ditunda. Kalau tidak percaya Bok Jongling boleh suruh orang tanya kepada Bong Kokong, Biarlah kami berangkat lebih dulu. Tidak boleh. Aku pasti akan suruh orang tanya kepada Bong Kokong, Tapi kalian harus tunggu jawabnya di sini. Bila asal-usul kalian sudah genah, Baru aku akan izinkan kalian pergi. Bok Jongling, Ujar Insan Dingin, Kau boleh tidak usah peduli apakah benar medali ini dikeluarkan oleh Bong Kokong, Memangnya tanda kebesaran Baginda juga kau tidak pandang sebelah mata, Sembari bicara dia melebarkan kipas lempit. Amas yang ada tulisan dan tanda tangan serta cap pribadi Baginda. Bok Sukiyat kenal tulisan Baginda, Semula dia memang kaget, Tapi rasa curiganya belum lenyap, Dia tetap bandel tidak mau memberi jalan. Dalam hati dia berpikir, Para Taikam dan Wisu di istana memang tidak seluruhnya ku kenal, Tapi urusan sebesar dalam suasana segenting ini, Bila benar mereka mendapat tugas penting, Yang diutus pasti juga Taikam pribadi yang dipercaya oleh Raja. Demikian Pulau Wisu yang dipilih pasti seorang yang berkepandaian tinggi dan cekatan, Kalau benar mereka, Mana mungkin aku tiada satu pun tidak kenal. Tapi karena insan memperlihatkan kipas berkerang ke emas itu, Maka Bok Sukiyat tidak bercuriga bahwa mereka tiruan? Aku tahu kipas itu milik Baginda, Tapi itu bukan tanda kuasa, Kata Bok Sukiyat. Oh, jadi kau ingin melihat surat kuasa dari Baginda? Jengek Han Chin. Betul, Ujar Bok Sukiyat, Dalam istana sedang terjadi keributan, Aku sedang menjalankan tugas, Lebih baik aku disalahkan Baginda surat kuasa itu, Aku tetap ingin melihatnya. Han Chin tertawa dingin, Katanya, Kau ingin lihat, Boleh ku perlihatkan, Tapi tak boleh ku serahkan kepadamu. Ini menyangkut urusan besar, Baginda berpesan supaya kami tidak membocorkan kepada siapapun, Sembari bicara dia membeber gulungan kertas yang berisi surat kuasa untuk Tan Tsiok Sing dalam memerantas anasir-anasir jahat kerajaan termasuk Liong Bun Kong yang jadi pentolannya. Hanya sedikit yang dibuka Han Chin, Dia memperlihatkan tanda tangan dan cap Baginda. Surat kuasa ini ditulis di atas kertas tebal yang mempunyai dasar warna biru dengan corak khusus yang diperuntukkan raja saja. Orang lain tiada yang menggunakan kertas macam itu, Hanya melihat kertasnya saja, Sebetulnya, Bok Su Kiat sudah percaya bahwa itulah surat kuasa, Melihat cap dan tanda tangannya, Maka dia yakin tidak salah lagi. Sayang waktu Han Chin sedikit membuka gulungan kertas itu, Meski redaksi surat kuasa tidak sampai terlihat, Namun Mata Bok Su Kiat memang jeli, Sekilas dia sudah melihat di baris terakhir dari surat kuasa itu ada tercantum nama. Liong Bun Kong Hubungan pribadi Bok Su Kiat dengan Liong Bun Kong amat intim, Melihat surat kuasa ini ada mencantumkan namanya, Diam-diam dia amat kaget, Hatinya bimbang, Surat kuasa ini bermaksud baik atau membawa malapetaka baginya? Pada saat itulah, Tiba-tiba didengarnya drap lari kuda, Waktu Bok Su Kiat menoleh dilihatnya dua orang menunggang kuda sedang dibedal dari arah Teng Hoa Bun, Kedua orang ini bukan lain adalah Milo Hoa Tsu dan Tiang Sun Cong. Dalam kalangan Giling Kun terbatas pada beberapa perwira saja yang tahu adanya utusan rahasia negeri Watsu yang masuk ke istana, Anak buahnya boleh dikata tiada yang tahu asal-usul mereka. Pasukan Giling Kun sekarang dikerahkan atas perintah komandan mereka, Siapapun, sebelum diperiksa identitasnya, dilarang keluar. Oleh karena itu, meski mereka merasa heran melihat orang-orang Watsu ini, Maka beramai-ramai mereka maju menghadang, Bagaimana juga mereka tidak diijankan keluar. Memangnya hati sedang keki, Milo Hoa Tsu keperak kudanya terus menerjang, Beberapa anggota Giling Kun yang di depan barisan diterjangnya jatuh terguling, Bentaknya, siapa berani merintangi aku? Yang ingin hidup lekas menyingkir. Seorang perwira yang jujur berangasan segera membentak gusar, Hayo turun, Peduli kau ini anak kura-kura, Siapapun tidak boleh mondar-mandir sesuka hatinya di daerah terlarang. Ini, sembari membentak tombak panjang terangkat terus menusuk kuda Milo Hoa Tsu. Perwira ini hanya memiliki kufu biasa mana kuat dia melawan Milo Hoa Tsu. Sambil tertawa dingin, sekali Raih Malo Hoa Tsu telah merampas tombaknya, Tau-tau perwira itu sendiri yang terjungkal roboh dari punggung kudanya termakan oleh tombaknya sendiri. Sudah tentu kekasarannya menimbulkan amarah masai, Umumnya anggota Giling Kun memang membenci orang-orang Watsu, Soalnya mereka terikat disiplin dan selalu ditekan oleh atasan, Maka rasa dendam mereka sukar terlampias. Kini mumpung komandan mereka ada perintah, Cukup kuat untuk dijadikan alasan, Sebelum perintah dirubah, Kedua orang Watsu ini bertingkah lagi, Maka beramai-ramai mereka maju hendak menggasaknya. Entah siapa yang memberi aba-aba, Tiba-tiba anak panah berhamburan sederas hujan lebat. Hujan anak panah seluruhnya dirontokan oleh jubahnya yang lunak tapi kuat itu. Sayang Tiang Sunco tidak memiliki kepandayan setinggi Malo Hoatsu, Terluka lagi, Karena Malo Hoatsu sedikit lina, Paha Tiang Sunco terkena sebatang panah, Kontan dia tersungkur ke bawah kuda. Mau tidak mau Malo kaget dan kebingungan, Terpaksa dia berteriak, Berhenti, berhenti. Kalian tidak kenal kami. Bok Sukyat kenal baik dengan aku, Lekas suruh komandan kalian keluar minta maaf kepada aku. Sebetulnya Bok Sukyat masih ingin tanya kepada Tan Cioh Sing, Tapi kejadian mendadak ini lebih menarik perhatiannya, Mau tidak mau dia ikut gugup juga. Lekas dia putar kuda serta dikeperak kesana, Serunya, Berhenti, Berhenti. Lekas hentikan. Mendengar suaranya baru pasukan Gilim Kun menghentikan aksinya. Karena paha terpanah, Ditambah luka. Tiang Sunco tidak mampu bangun lagi. Untung meski luka luar cukup berat, Tenaganya tidak lenyap seluruhnya. Mumpung ada keributan, Lekas Han Cin gulung pula surat kuasa itu terus keperak kudanya, Berempat mereka bedal kuda keluar dari kota terlarang. Dalam keadaan seperti itu, Bok Su Kiat tidak sempat banyak tanya lagi, Apalagi dia sudah percaya bahwa surat kuasa itu memang tulisan Seng Raja, Maka dia tidak berani perintahkan anak buahnya mencegat mereka pula. Tapi setelah anak buahnya menghentikan serangannya, Sebelum dia minta maaf kepada Malau Ho Atsu, Tidak lupa dia panggil tiga orang perwira, Kepada mereka Bok Su Kiat menyuruhnya Lekas pergi ke Sekretariat Negara menemui Lyong Bunkong. Bukan dia curiga akan surat kuasa tadi, Tapi karena hubungan pribadi yang kental, Maka anak buahnya ini disuruh mencari berita kesana bila ada kesempatan boleh bekerja, Mendahului surat perintah itu memberi kisikan kepada Lyong Bunkong. Ketiga perwira itu cukup cerdik dan tangkas bekerja, Tak perlu dijelaskan secara terperinci, Mereka juga sudah maklum. Melihat Bok Su Kiat muncul, Baru Malau Ho Atsu lega hati, Katanya setelah mendengus, Kalian memanah tiang sun puh leek, Sakut hati ini akan ku catat saja, Elak akan ku perhitungkan. Sekarang lekas kalian ganti dua ekor kuda, Kau sendiri antar kami sejauh 30 li. Sekretariat negara di mana Lyong Bunkong menempati kantornya dibangun di luar kota lewat pintu barat, Itulah daerah pariwisata yang indah dan permai pemandangannya. Setelah mereka keluar dari pintu barat, Tak lama kemudian, Mereka mendengar derap lari kuda yang dibedal, Tahulah mereka bahwa di belakang ada pengejar. Begitu mereka menamleh, Betul ada tiga perwira gilin kun tengah mengaburkan kudanya. Sudah tentu ketiga perwira ini tidak berani menyusul mereka, Mereka hanya menguntik dari jarak tertentu. Kalau ditegur mereka punya alasan untuk mengatakan atas perintah atasan, Secara diam-diam melindungi utusan raja ke tempat tujuan, Kero itu memang tidak melanggar kedisiplinan. Tapi walau Tan Chok Sing dan kawan-kawannya tidak tahu tujuan mereka, Mau tidak mau kebat kebit hati mereka. Kalau putar balik menggasak ketiga perwira ini, Kuatir terjadi onar yang lebih besar, Bukan mustahil bisa menggagalkan rencana. Sebetulnya ketiga perwira itu terus menguntit, Entah kenapa beberapa kejap kemudian jarak mereka semakin jauh. Setiba di suatu pengkolan jalan, Waktu mereka menoleh pula ketiga perwira itu sudah tidak pernah kelihatan lagi. Tan Chok Sing berkata, Aneh, kuda tunggangan mereka tidak lebih lemah dari kuda yang kita naiki, Kenapa mereka tidak menyusul pula? Insan tertawa, Ujarnya, mungkin mereka insyaf bila bertindak di luar perintah mereka bisa celaka sendiri, Apalagi kita membawa perintah raja, Akhirnya mereka mundur teratur. Yang benar, bukan mereka jari mengingat surat perintah baginda itu, Tapi adalah karena kuda tunggangan mereka yang roboh tak bangkit lagi. Setelah mengudak beberapa jauh kemudian, Entah kenapa kuda mereka tiba-tiba tersengal-sengal mulutnya mengeluarkan buih dalam sekejap beruntun sama terjungkal roboh tak berkutik. Tiga orang sama keheranan, Tengah mereka memeriksa kuda masing-masing, Tiba-tiba terdengar suara kelintingan dari belokan jalan di arah kiri muncul seorang penunggang kuda gagah, Penunggangnya juga seorang perwira Gilinkun. Lekas sekali perwira penunggang kuda ini telah dekat, Ketiga perwira yang duluan ini sama kaget, Serempak mereka. Berdiri siap memberi hormat. Ternyata perwira yang duluan ini pangkatnya lebih tinggi, Merupakan salah satu dari atasannya, Karena dia adalah wakil komanden Gilinkun, Jadi hanya di bawah bok sukiat, Namanya Ingsiu Goan. Apa yang kalian alami di sini tanya Ingsiu Goan. Salah seorang menjawab, Laporta izin, Entah kenapa. Kuda kami mendadak terserang penyakit, Mulutnya berbebih tak mampu jalan lagi, Sungguh mengherankan. Seorang lagi berkata, Atas perintah Bok Tai Yin, Kami disuruh pergi ke tempat kediaman Liong Tai Jin, Tak terduga mengalami kejadian menyebalkan ini, Mohon Ing Tai Jin memberi petunjuk, Bagaimana sebaliknya? Seorang lain bertanya, Ing Tai Jin, Kenapa kau pun kemari orang ini lebih teliti dari dua temannya, Agaknya dia menaruh curiga terhadap atasannya ini, Meski sikap dan tutur katanya menghormat, Namun sepasang matanya menatap tajam mengawasi mimik muka Ing Siu Goan. Ing Siu Goan mendengu sekali, Katanya, Untung aku keburu datang, Kalau tidak urusan pasti terbengkelai. Bok Jong Ling memang khawatir kalian mengalami sesuatu, Maka aku disuruh menyusul kemari menyelesaikan soal ini. Kalian boleh pulang saja, Ada tugas lain untuk kalian, Temui langsung kepada Bok Jong Ling. Dua perwira di antaranya memang ogah pergi ke tempat kediaman Liong Bun Kong, Mendengar perkataan Ing Siu Goan, Kebetulan malah bagi mereka, Diam dan mereka berpikir, Seluk beluk dan lika-liku pemerintahan para pembesar memang SCRB, I membingungkan. Bok Jong Ling, Suruh kami memberi kabai, Tujuannya jelas hendak menjilat kepada Liong Bun Kong, Begitu Liong Bun Kong jatuh, Bok Jong Ling punya jabatan tinggi, Dia tidak perlu khawatir kedudukannya roboh, Sebaliknya bila perkara diusut dan Konangan kami yang memberi kabar kepada Liong Bun Kong, Malah petaka bakal menimpa kami bertiga. Karena itu dengan senang kedua orang ini berkata, Terima kasih akan perhatian Ing Tai Jin, Menyusahkan kau saja sampai harus menunaikan tugas sendiri, Meski orang ketiga agak curiga, Namun melihat kedua temannya tunduk akan petunjuk, Orang terpaksa dia tidak berani banyak bicara lagi. Seperti pelari maraton yang lagi berlomba saja, Ketiga perwira ini terpaksa pulang dengan lari. Setelah mereka pergi jauh, Hsiu Goan mengulung senyum Ijek, Akhirnya dia putar kodanya mengejar rombongan Tan Ciuok Sing. Baru saja Tan Ciuok Sing melewati suatu tegalan Dan memblok keluar dari selat gunung, Tiba-tiba terdengar lari kuda yang menyusul datang sekencang angin badai. Waktu mereka menoleh tampak yang mengejar tiba hanya seorang perwira. Tan Ciuok Sing heran, Katanya perlahan, Cakar alap-alap yang satu ini agaknya bukan ketiga orang yang tadi. Setelah agak dekat, Isan melihat jelas wajah orang seketika hatinya kaget, Diam-diam dia berbisik kepada Tan Ciuok Sing, Aku kenal dia, Dia adalah wakil komanden Gi Lim Kun, Namanya Ing Siu Goan. Tan Ciuok Sing berpikir, Bahwa Gi Lim Kun mengutus Ing Siu Goan, Wakil Bok Sukiyat untuk mengejar mereka, Gelagatnya mereka sudah tahu akan tiruan mereka, Bentrokan agaknya tidak bisa dihindari lagi, Maka dia berkata, Biarlah nanti aku melihat dia, Kalian boleh langsung pergi ke rumah keluarga Leong.